Mendengar ini, pengajar istana mengangkat kepalanya untuk melihat segel budak itu, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa segel budak dapat mematahkan teknik jiwa darah. Jadi bahkan tanpa pengingat Suge Mingyang, dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang. Dia segera mengambil keputusan. Sambil berpikir, dia mengaktifkan teknik jiwa darah. Namun, pada saat ini, jiwa naga ungu emas meraung ke arah guru kekaisaran, dan penjara kaisar langsung terbuka. Pengajar kekaisaran segera dipenjarakan dalam kehampaan. Dan itu adalah pemenjaraan total. Bahkan darah di tubuhnya pun berhenti mengalir. Bahkan pikirannya menjadi kosong. Kamu mendekati kematian. Suge Mingyang meraung, melambaikan tangannya yang besar, dan tangan iblis surgawi terbang keluar, membawa kekuatan ganas yang menghancurkan dunia, dan menamparkan jiwa naga ungu emas. Huh. Kinfe Yang mendengus dengan jijik, dan segel naga ilahi muncul lagi, meledak ke arah tangan iblis surgawi. Tidak ada ketegangan. Menghadapi seni ilahi yang sempurna, seni itu hancur total. Tangan iblis surgawi hancur. Suge Mingyang juga terlempar, darah mengucur dari mulutnya. Pada saat yang sama, segel budak itu tenggelam ke dalam kepala para penegak hukum, dan jeritan bergema di langit. Kinfe Yang tidak hanya membantu mereka menghancurkan teknik jiwa darah, tetapi juga mengendalikan mereka. Orang-orang ini semuanya adalah bawahan guru kerajaan. Jika dia tidak mengendalikannya, dia tidak akan merasa nyaman. Dan kaisar iblis batin Hong juga mengambil kesempatan untuk menghidupkan kembali pedang agung surgawi, menebas ke arah pengajar kekaisaran. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Saat Kinfe Yang mematahkan teknik jiwa darah, guru kekaisaran sadar kembali. Melihat pedang iblis dalam kaisar Hong menebas ke arahnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, meski sadar kembali, tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia memandang pedang besar surgawi dengan ngeri, matanya penuh keputus asaan. Jika pedang ini jatuh, bukankah dia akan dipotong menjadi dua? Pada saat kritis ini, mata Suge Mingyang suram, dan dengan lambayan tangannya, bendera iblis surgawi muncul, dan dengan kekuatan iblis yang mengerikan, bendera itu meledak ke penjara kaisar. Kaca! Penjara kaisar sebenarnya dihancurkan oleh bendera iblis surgawi. Pengajar istana segera mendapatkan kembali kebebasannya, dan tanpa ragu-ragu, dia buru-buru mundur. Engah! Pedang agung surgawi jatuh dan darah berceceran di langit. Di dadanya terdapat luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Namun, pengajar negara bersuka cita. Untungnya, Suge Mingyang berhasil turun tangan tepat waktu. Kalau tidak, serangan pedang ini tidak hanya akan melukainya, tapi juga akan merenggut nyawanya. Namun, meskipun nyawanya telah terselamatkan, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap jiwa naga ungu emas. Di masa lalu, dia pernah bertarung dengan Qin Fei Yang dan melihat penjara kaisar ilahi, tetapi dia tidak pernah merasa pikirannya kosong. Qin Fei Yang menunduk untuk melihat penasihat kekaisaran dan berkata, sepertinya Anda telah mengetahui perubahan di penjara kaisar ilahi saya. Apa yang sedang terjadi? Kata Tuan Kekaisaran dengan suara yang dalam. Seperti yang Anda lihat, jiwa naga ungu emas saya tidak hanya membangkitkan mata surga, tetapi penjara kaisar ilahi juga telah mengalami perubahan baru. Perubahan ini, saya menyebutnya perampasan kesadaran. Dengan kata lain, penjara kaisar ilahi tidak hanya dapat memenjarakan makhluk hidup, tetapi juga dapat menghilangkan kesadaran mereka. Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda betapa mengerikannya kehilangan kesadaran selama pertempuran. Kata Qin Fei Yang. Perampasan kesadaran. Hati pengajar negara sedang kacau. Membangkitkan mata surga sudah sangat mengejutkan, tetapi dia tidak menyangka penjara kaisar ilahi memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Di dunia saat ini, siapa yang bisa menjadi lawannya di dunia yang sama? Perampasan kesadaran. Pada saat yang sama. Ketika Zuge Ming Yang mendengar ini, dia juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, Qin Fei Yang tidak mengaktifkan penjara kaisar ilahi saat dia bertarung dengannya. Kalau tidak, dia akan lengah dan menderita kerugian besar. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya saat itu juga. Namun, sekarang dia sudah siap, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apalagi, dia masih punya kartu truf. Zuge Ming Yang melambaikan tangannya dan bendera setan langit berubah menjadi cahaya hitam dan kembali ke sisinya. Aura iblis menyebar ke segala arah. Bendera setan langit. Qin Fei Yang melihat ke arah bendera setan langit, matanya berkedip-kedip. Benda iblis ini bisa langsung menghancurkan penjara kaisar ilahi. Sepertinya dia tidak bisa meremehkannya. Zuge Ming Yang tertawa. Kamu mungkin tidak tahu bahwa bendera setan langit adalah artefak yang menantang surga. Apakah menurutmu artefak yang menantang surga adalah kubis? Qin Fei Yang mencibir. He he. Memang benar, bendera setan langit belum mencapai tingkat artefak yang menantang surga, tapi kekuatannya. Zuge Ming Yang melambaikan tangannya dan kekuatan ilahi melonjak dan memasuki bendera setan langit. Bendera setan langit berdengung dan bergetar. Mengaum. Naga iblis raksasa tiba-tiba meraung saat muncul. Naga iblis itu berwarna merah darah dan aura iblisnya mengguncang dunia. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menerkam ke arah Qin Fei Yang. Ledakan. Qin Fei Yang tidak meremehkannya. Segel naga ilahi muncul dan meluncur ke arah naga iblis itu. Karena aura yang dipancarkan oleh naga iblis itu, bahkan dia pun merasa bingung. Ledakan. Kedua raksasa itu bertabrakan, dan dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Aura destruktif memancar ke segala arah seperti gelombang pasang. Dan di bawah tatapan kaget Qin Fei Yang, segel naga ilahi dan naga iblis menghilang pada saat yang sama di dalam kehampaan. Dengan kata lain. Kekuatan bendera setan langit benar-benar setara dengan segel naga ilahi. Artefak ilahi di dunia juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Artefak dewa tingkat rendah, artefak dewa tingkat menengah, artefak dewa tingkat tinggi, artefak dewa tingkat tertinggi. Bendera setan langit ini adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Kekuatan artefak dewa tingkat tertinggi benar-benar setara dengan seni dewa yang sempurna. Haha. Apakah kamu terkejut? Kamu memiliki seni dewa yang sempurna, seni rahasia naga ilahi. Saya memiliki artefak Dewa Tingkat Tertinggi, Bendera Setan Langit. Dalam pertarungan hari ini, siapa yang akan menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Suge Mingyang tertawa liar. Artefak Dewa Tingkat Tertinggi. Gumam Kinfei Yang. Artefak Ilahi dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Seni Surgawi dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan sempurna. Memang benar, seperti yang dikatakan Suge Mingyang, artefak Dewa Tingkat Tertinggi sebanding dengan seni Dewa yang sempurna. Namun, jadi bagaimana jika itu adalah artefak Dewa Tingkat Tertinggi? Cara yang dia tunjukkan sekarang bahkan tidak seperlima dari kondisi puncaknya. Mengaum. Pikirannya bergerak. Naga Ilahi emas ungu meraung. Raungan Naga Ilahi. Gelombang suara yang tak terlihat, seperti air pasang, menenggelamkan kehampaan dan bergegas menuju Suge Mingyang. Percuma saja. Suge Mingyang tertawa dan mengibarkan bendera setan langit, angin bersiul dan menyapu langit. Di antaranya juga ada auman, seperti auman hantu yang membuat kulit kepala kesemutan. Gemuruh. Gelombang suara yang tak terlihat dan angin bersiul, keduanya bertabrakan dengan liar di kehampaan, aura destruktif menutupi langit dan bumi. Kehampaan runtuh, bumi tenggelam, seperti pemandangan akhir dunia, mengejutkan dunia. Kaisar melihat kemedan perang di langit dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak menyangka Suge Mingyang ini memiliki makhluk iblis yang begitu menakutkan. Sepertinya yang mulia akan berada dalam pertempuran yang sulit. Qin Seng menghela nafas. Awalnya, dia mengira metode Qin Fei yang telah menjadi begitu kuat sehingga dia pasti bisa mengakhiri pertempuran dengan mudah. Tapi dia tidak menyangka latar belakang Suge Mingyang juga begitu mengejutkan. Bendera setan langit. Mereka belum pernah melihat artefak dewa setingkat ini. Desir. Itu juga terjadi pada saat ini. Kaisar Hong kembali, memegang Imperial Jade Seal di tangannya. En. Dia secara khusus berlari kembali untuk mendapatkan Imperial Jade Seal. Pengajar negara tercengang. Lu Zheng, kakek kedua dan yang lainnya juga memandang Kaisar Hong dengan curiga. Kaisar Hong melirik pengajar negara, memandang Trio Kin Seng, dan bertanya sambil tersenyum, tahukah Anda apa yang ada di tangan saya? Apa maksudmu? Ketiganya curiga. Bukannya mereka belum pernah melihat Imperial Jade Seal sebelumnya. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya? Ini adalah segel giok kekaisaran. Itu dibuat secara pribadi oleh ayahku, kakek Buyut Kin Feiyang. Kaisar Hong tertawa. Kita tahu. Kata Trio Kin Seng. Kaisar Hong bertanya, kalau begitu, tahukah Anda apa yang ada di dalam segel giok kekaisaran ini? Di dalam segel giok kekaisaran. Ketiganya tercengang, melihat ke Imperial Jade Seal, dan berkata dengan heran, apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam? Ya. Kaisar Hong mengangguk, mengulurkan tangannya ke Iblis Batin, dan berkata, beri aku Pedang Agung Surgawi. Iblis Batin menyerahkan Pedang Agung Surgawi kepada Kaisar Hong. Kaisar Hong meraih Pedang Agung Surgawi dan segera menebas segel giok kekaisaran. Melihat adegan ini, ekspresi Trio Kin Seng berubah. Kin Seng buru-buru meraih lengan Kaisar Hong dan berseru, Kaisar Hong, apa yang kamu lakukan? Kamu akan tahu nanti. Kaisar Hong tersenyum, memberi isyarat agar Kin Seng melepaskannya. Kin Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan ini. Kamu adalah putra kaisar sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menghancurkan segel giok kekaisaran? Kaisar berkata, kakek melakukan ini demi kebaikan Feiyang. Demi kebaikan yang mulia. Kin Seng mengerutkan kening, menoleh ke arah kaisar, dan berkata dengan marah, Yang mulia, mengapa anda main-main? Menghancurkan segel giok kekaisaran dan demi kebaikan Kin Feiyang, ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kaisar berkata, pergi. Yang mulia. Kin Seng raung. Meninggalkan. Kaisar mengerutkan kening dan berteriak. Mendesah. Kin Seng menghela nafas dan mundur ke samping dengan marah. Kaisar memandang Kaisar Hong dan memperingatkan, Kakek, bersikaplah lembut. Jangan hancurkan barang-barang di dalamnya. Baiklah. Kaisar Hong mengangguk, mengangkat pedang agung surgawi, dan menebasnya sedikit demi sedikit. Siapakah orang-orang ini? Bahkan segel giok kekaisaran yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya akan dihancurkan. Jika kaisar sebelumnya mengetahui hal ini, dia mungkin akan melompat keluar dari peti mati dengan marah saat itu juga. Melihat adegan ini, Kin Seng sangat marah. Dua lelaki tua lainnya melihat tindakan Kaisar Hong, dan alis mereka dipenuhi ketidakpuasan. Tapi tiba-tiba, aura yang kuat muncul dari segel penguasa kekaisaran. Ini, Kin Seng dan dua lainnya terkejut. Itu sebenarnya adalah kekuatan naga. Dan itu sangat murni. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka-mereka merasakan kekuatan naga yang begitu murni. Rasanya seperti ada naga dewa yang tersegel di dalam segel giok kekaisaran. Pengajar negara, Lu Zeng, kakek kedua, dan seluruh keluarga Lu juga terkejut. Bahkan Qin Fei Yang dan Su Ge Ming Yang pun merasa khawatir. Keduanya berhenti pada saat yang sama dan menatap imperial jade seal di tangan Kaisar Hong. Saat ini, segel giok kekaisaran terpotong menjadi dua. Tidak hanya kekuatan naganya, tetapi ada juga untayan cahaya ilahi ungu emas yang keluar dari celah, sangat menyelaukan. Beberapa napas berlalu. Dengan suara yang tajam, imperial jade seal tiba-tiba terbelah menjadi dua. Kaisar Hong juga segera menyingkirkan pedang agung surgawi. Langsung. Cahaya ilahi ungu kemasan itu sama mempesonannya dengan terik matahari. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan Qin Fei Yang tiba-tiba mengamuk, berguling dan melonjak dengan gila-gilaan di tubuhnya. 1792. Hem. Qin Fei Yang menyadari kelainan ini pada saat pertama. Dia buru-buru melihat ke dalam tubuhnya. Darahnya mengalir deras, bahkan serasa terbakar. Di seluruh kulitnya, ada sedikit sensasi terbakar. Dia sangat terkejut. Apa yang terjadi dengan denyutan kekuatan garis keturunannya? Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya terang, dan dia menundukkan kepalanya lagi untuk melihat segel kekaisaran. Perubahan kekuatan garis keturunannya sepertinya disebabkan oleh segel kekaisaran ini. Apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Mengapa hal itu membuat kekuatan garis keturunannya begitu gelisah? Melihat Kaisar Hong lagi. Setelah menyingkirkan pedang agung surgawi, dia memegang setengah dari segel kekaisaran di masing-masing tangannya, dan kemudian perlahan-lahan berpisah. Ada juga kegembiraan yang tak bisa disembunyikan dalam ekspresinya. Akhirnya, kedua bagian dari segel kekaisaran terpisah. Hal yang tersembunyi di dalamnya juga muncul di depan mata semua orang. Mereka melihat bahwa di tengah-tengah segel kekaisaran, ada kristal ungu emas. Kristal itu sangat kecil, diperkirakan seukuran kacang hijau. Itu kristal dan tembus cahaya seperti batu giyok ilahi yang tiada taraf, dan itu mempesona dan sangat indah. Sebenarnya, ketika kakek kedua, kakek ketiga, dan kakek keempat melihat kristal itu, mata lama mereka penuh dengan keterkejutan. Apa itu? Lu Zheng bertanya dengan heran. Esensi darah naga ilahi emas ungu. Kakek keempat berkata dengan jeda di antara setiap kata. Apa? Itu sebenarnya adalah sari darah naga ilahi emas ungu. Semua orang tercengang. Mata Qin Fei yang juga tiba-tiba melebar, penuh rasa tidak percaya. Sebenarnya ada setetes esensi darah naga ilahi emas ungu yang tersembunyi di segel kekaisaran. Ini adalah hal yang sulit dipercaya. Tapi itu terjadi di depan mereka. Tunggu. Karena itu adalah sari darah naga ilahi emas ungu, mengapa itu berbentuk kristal? Lu Zheng curiga. Itu karena disimpan terlalu lama, darahnya membeku, dan tertutup rapat, sehingga perlahan berubah menjadi kristal darah. Kata kakek keempat. Esensi darah naga ilahi emas ungu. Su Ge Ming yang juga sangat tidak percaya. Qin Fei yang menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, kakek buyut, apakah ini juga ditinggalkan oleh para leluhur? Iya. Kaisar Hong mengangguk. Qin Fei yang ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun tiba-tiba, kekuatan garis keturunan di tubuhnya menjadi semakin hirup pikuk, menarik tubuhnya menuju kristal darah. Qin Fei yang terkejut dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Namun, semakin dia melakukan ini, semakin gila kekuatan garis keturunan di tubuhnya. Pada akhirnya, tubuhnya terbang menuju kristal darah tak terkendali. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan keinginan kekuatan garis keturunan terhadap kristal darah. Hem. Melihat perilaku abnormal Qin Fei yang, Su Ge Ming yang mengerutkan kening. Pengajar negara juga curiga. Tapi tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu ketika wajahnya berubah drastis. Dia berteriak, Ming Yang, hentikan dia. Dia ingin bergabung dengan kristal darah. Fusi. Su Ge Ming yang bingung. Baru saja, aku mendengar percakapan antara Kaisar Hong dan kakak keempat keluarga lu. Alasan mengapa kekuatan suci kakak keempat keluarga lu dapat melawan kekuatan sucimu adalah karena dia telah menyatu dengan darah Phoenix sejati. Kata pengajar negara dengan suara yang dalam. Maksudmu, setelah Qin Fei yang menyatu dengan setetes esensi darah naga ilahi emas umu ini, kekuatan-kekuatan sucinya juga akan menjadi lebih kuat. Kata Su Ge Ming yang. Iya. Begitu dia menyatu dengan setetes kristal darah ini, kekuatan garis keturunannya akan sepenuhnya kembali ke keadaan leluhurnya. Saat itu, kekuatannya pasti akan menjadi lebih kuat. Dia harus dihentikan. Pengajar negara meraung. Ledakan. Ketika Su Ge Ming yang mendengar ini, dia segera mengaktifkan bendera iblis langit dan bergegas menuju Qin Fei yang. Jadi begitu. Hanya dengan menyatu dengan darah naga sejati, kekuatan garis keturunanku dianggap telah sepenuhnya kembali ke keadaan leluhurnya. Gumam Qin Fei yang. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Su Ge Ming yang di langit, dia tidak memperhatikan percakapan antara Kaisar Hong dan yang lainnya. Baru sekarang dia mengerti. Ternyata alasan Kaisar Hong mengambil setetes esensi darah ini adalah untuk menyatu dengannya dan membuatnya lebih kuat. Karena itu adalah hal yang bagus, maka dia sama sekali tidak bisa membiarkan Su Ge Ming yang mengacaukannya. Kaisar tertinggi. Ketika patung itu muncul, kekuatan ilahinya mengguncang dunia. Su Ge Ming yang dan bendera setan langit segera dihentikan. Cahaya dingin melintas di mata guru negara, dia melompat dan menerkam ke arah Qin Fei yang. Bahkan Su Ge Ming yang bukanlah lawanku, apalagi bajingan tua sepertimu. Qin Fei yang tersenyum menghina, dan segel naga ilahi muncul, membawa aura mengerikan saat meledak ke arah guru negara. Ah, petik dua. Dengan teriakan, pengajar negara segera terlempar, tubuhnya berlumuran darah. Apakah ini teknik ilahi yang sempurna? Gumam pengajar negara. Terlalu menakutkan. Saat dia menghadapi segel naga ilahi, dia merasa seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian, ketakutan yang tak terkendali muncul di hatinya. Luar biasa. Kaisar Hong, kakek kedua, dan yang lainnya melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Untuk melukai pengajar negara dalam sekejap, siapa yang dapat bersaing dengan cara seperti itu? Anak ini telah dewasa sepenuhnya. Sudah waktunya bagi mereka yang sudah tua untuk mundur dari panggung. Dentang. Ledakan. Jauh tinggi di langit. Patung yang dibentuk oleh kaisar tertinggi bertabrakan dengan suge Mingyang dan bendera iblis langit. Pengajar negara juga diledakan ribuan mil jauhnya, tubuhnya mengeluarkan banyak darah. Dan para penegak hukum itu, setelah teknik jiwa darah dipatahkan, juga dengan patuh mundur ke kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Jadi sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mendarat di samping kaisar Hong. Saat itu, ayahku pernah memberitahuku bahwa di dalam segel giyok kekaisaran, ada setetes esensi darah naga ilahi emas ungu, tapi dia tidak memberitahuku tujuannya. Jadi aku tidak memasukkannya ke dalam hati, dan bahkan perlahan-lahan melupakannya. Dan sekarang, ketika saya mendengar perkataan putra keempat keluarga Lu, saya tiba-tiba menyadarinya. Jadi setetes esensi darah naga ilahi emas ungu ini khusus ditinggalkan untuk keturunan atafisme garis keturunan. Kaisar Hong tertawa. Kaisar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kakek buyut, dia benar-benar merencanakan jauh ke depan. Ambil. Kaisar Hong menyerahkan kristal darah di depan Qin Fei Yang. Menghadapi darah naga sejati di dekatnya, kekuatan garis keturunan di tubuh Qin Fei Yang telah menjadi gila ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Fei Yang melirik Kaisar Hong dan Kaisar, mengulurkan tangannya, dan mengambil kristal darah. Langsung. Kristal darah meleleh di telapak tangannya dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya, menyatu dengan kekuatan garis keturunan. Ledakan. Di dalam tubuhnya, sepertinya ada belenggu yang putus, meledak dengan dentuman yang teredam. Mengikuti dengan cermat. Naga yang sangat murni mungkin meraung keluar dari tubuhnya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan seberkas kekuatan naga ilahi muncul. Pada saat itu, aura destruktif menyelimuti segala arah. Kekosongan, hancur berantakan. Kaisar dan dua lainnya, di bawah aura ini, merasa seolah-olah mereka terjebak di dalam gudang es, seluruh tubuh mereka dingin. Murid Kaisar Hong juga berkontraksi, penuh ketakutan. Tapi di waktu yang sama, mereka tidak bisa menahan kegembiraannya. Karena pada saat ini, kekuatan naga suci Qin Fei Yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jadi inilah kekuatan sebenarnya dari Qin Naga Ungu Emas. Qin Fei Yang bergumam. Melihat kekuatan naga ilahi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Ledakan. Dia berbalik dan berjalan menuju langit selangkah demi selangkah, seolah ada tangga tak kasat mata di bawah kakinya. Rambut panjangnya berkibar, pakaiannya berkibar, membuat orang merasa halus. Semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat Raja Abadi yang melangkah ke udara. Temperamen tenang seperti itu, aura mendominasi yang tak terlihat, wajah tegas, dan sosok yang mengesankan, pada saat ini, tertanam dalam-dalam jiwa setiap orang, tidak dapat dihapus. Akhirnya, dia berdiri di hadapan Su Ge Ming Yang dan berkata dengan ringan, apa yang disebut kelebihanmu telah hilang. Aku tidak percaya kekuatan naga sucimu bisa dibandingkan dengan kekuatan dewa kematianku. Su Ge Ming Yang meraung, dan langsung berteleportasi ke depan Qin Fei Yang, mengangkat tangannya dan meninju. Kekuatan suci berwarna abu-abu putih meluncur, memusnahkan ke segala arah. Kekuatan dewa kematian. Jadi inilah kekuatan sucimu. Qin Fei Yang berbisik, juga mengangkat lengannya, dan meninju ke arah Su Ge Ming Yang, kekuatan naga ilahi melonjak, menghancurkan kehampaan. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, kedua kekuatan suci terus berbenturan, dan kekosongan di sekitarnya terus runtuh. Saat ini, kekuatan naga ilahi Qin Fei Yang sama sekali tidak kalah dengan kekuatan dewa kematian Su Ge Ming Yang. Mengapa? Kenapa tepatnya? Aku membayar harga yang sangat mahal sebagai ganti kekuatan dewa kematian ini. Dan Qin Fei Yang, tanpa melakukan apapun, mendapatkan kekuatan naga ilahi. Mengapa ini sangat tidak adil? Ya Tuhan, aku membencimu. Su Ge Ming Yang meraung ke langit, rambut putih ke abu-abuannya berkibar, dan tubuhnya terbakar gumpalan api iblis. Mengikuti dengan cermat. Aura kematian yang mengerikan, dengan tempat ini sebagai pusatnya, melonjak ke segala arah. Langsung. Bunga, tumbuhan, dan pepohonan, semuanya layu. Kaisar Hong, Kaisar, Qin Seng Tiga, dan bahkan Qin Fei Yang dan pengajar negara, darah dan vitalitas di tubuh mereka juga mengalir deras. Kaisar Hong memandangi Markis, penegah hukum, dan komandan tentara Kirin, dan meraung, ini bukan lagi tempat di mana kamu bisa tinggal, cepat pergi. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka membuka portal satu demi satu dan berlari masuk seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Kaisar Hong juga membawa Kaisar dan Qin Seng bersamanya saat dia terbang tanpa menoleh ke belakang. Di dalam hati mereka, mereka semua sangat terkejut. Mungkinkah Su Ge Ming Yang ini benar-benar dewa kematian? Saya ingin menghancurkan segalanya. Aku ingin kamu putus asa, aku ingin kamu menderita, aku ingin benua ini terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Su Ge Ming Yang benar-benar sudah gila. Aura kematian yang menakutkan itu sepertinya tidak ada habisnya, terus-menerus muncul dari tubuhnya, dan telah menyebar puluhan ribu mil jauhnya. Bunga, tumbuhan, dan pepohonan, semuanya layu. Binatang buas dan binatang buas juga berubah menjadi mayat kering dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Dalam jarak puluhan ribu mil, itu menjadi tanah kematian, tanpa vitalitas apapun. Kekosongan itu dipenuhi aura tragis. Hanya keluarga Lu, dibawah perlindungan pesona, yang aman dan sehat. Tetapi kakek kedua sangat cemas saat ini, dan berteriak, Fei Yang, di luar pegunungan, ada puluhan desa, dan orang yang tinggal di sana adalah orang biasa, cepat hentikan dia. Puluhan desa. Mata Qin Fei Yang bergetar. Kakek kedua berkata dengan suara yang dalam, ya, setidaknya puluhan ribu orang. Menurut trennya, belum lagi lusinan desa itu, saya khawatir seluruh ibu kota kekaisaran pada akhirnya akan menderita. Kakek keempat juga mengikuti. Qin Fei Yang melihat sekeliling. Aura kematian ini memang bukan hal yang menakutkan. Namun, Suge Ming Yang ini benar-benar kejam, bahkan pengajar negara pun tidak luput. Hanya dalam waktu singkat, wajah lama pengajar negara, yang sudah sedikit lebih tua, menjadi semakin tua. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, menatap Suge Ming Yang, dan berkata, sudah waktunya untuk mengakhirinya, dan kali ini, kamu bisa melupakan kebangkitan. Haha. Biar ku beritahu, satu-satunya yang kubenci di hatiku saat ini adalah kamu. Jika kamu punya nyali, coba bunuh aku. Suge Ming Yang tertawa liar. 1793. Aku satu-satunya yang kamu benci. Gumam Qin Fei Yang. Dengan metodenya saat ini, sebenarnya mudah untuk membunuh Suge Ming Yang, tetapi dia tidak berani melakukannya. Mengapa? Itu karena dia takut Suge Ming Yang akan bangkit kembali. Seseorang harus mengetahuinya. Jika Suge Ming Yang diberi kesempatan lagi untuk bangkit kembali, kemungkinan besar budidayanya akan menembus level dewa perang. Pada saat itu, pasti akan lebih sulit untuk menyingkirkan Suge Ming Yang. Jadi, dia telah menunggu. Dia juga memikirkan cara untuk membuat marah Suge Ming Yang. Karena hanya dengan cara inilah Suge Ming Yang akan mengalihkan semua kebenciannya kepadanya. Dengan cara ini, Zhao Tai Lai dan yang lainnya yang bersembunyi di alam kura-kura hitam pasti akan memiliki peluang. Mengenai apakah Suge Ming Yang pada akhirnya akan mengalihkan kebenciannya kepada Zhao Tai Lai dan yang lainnya, dia tidak khawatir sama sekali. Karena kebencian bukanlah sesuatu yang bisa ditransfer begitu saja. Harus ada proses. Sama seperti terakhir kali. Suge Ming Yang mengalihkan kebenciannya kepada Lu Ji Ajin karena Lu Ji Ajin telah menunjukkan bakat luar biasa, menyebabkan Suge Ming Yang tidak berdamai dan membencinya. Dengan kata lain, selama Zhao Tai Lai dan yang lainnya bisa menyingkirkan Suge Ming Yang sekaligus, maka mereka akan bisa membunuhnya sepenuhnya. Karena Suge Ming Yang tidak punya waktu atau kesempatan untuk mentransfer kebenciannya. Jadi, ketika dia mendengar Suge Ming Yang mengatakan bahwa dia hanya membencinya, dia tahu bahwa waktunya telah tiba. Apakah kamu membenciku? Suge Ming Yang terkekeh dan mengaktifkan 3.000 inkarnasinya. 500 inkarnasi muncul dalam kehampaan. Suge Ming Yang bercanda, melihat adegan ini, apakah kamu semakin membenciku? Suge Ming Yang hampir menjadi gila. 3.000 inkarnasi adalah seni dewa miliknya. Jika dia memiliki 3.000 inkarnasi ini sekarang, mengapa dia takut pada Suge Ming Yang? Kekuatan dewa kematian melonjak dan dituangkan ke dalam bendera setan langit. Bendera setan langit sangat luas dan perkasa, menghancurkan kehampaan sejauh ribuan mil saat ia menyerang ke arah Qin Fei Yang. Membenci. Semakin dalam kebencianmu padaku, semakin mudah untuk membunuhmu. Qin Fei Yang bergumam pada dirinya sendiri. 500 inkarnasinya secara bersamaan berubah menjadi penguasa 9 dan 5. 500 patung mengjulang tinggi ke awan. Kekuatan ilahi mengguncang langit dan bumi. Bahkan bendera iblis surgawi tingkat tertinggi pun gemetar di hadapan 500 patung. Ia berhenti di udara dan tidak berani mengambil langkah maju lagi. Bendera setan langit, apakah kamu menghianatiku? Suge Ming Yang meraung. Bendera setan langit tetap acuh tak acuh. Suge Ming Yang sangat marah. Dia meraung, leluhur, cepat datang dan bantu. Mata guru kerajaan berkedip-kedip. Brengsek. Suge Ming Yang meraung. Bagaimana rasanya dihianati oleh temanmu? Namun, kamu tidak berhak menyalahkan Suge Senyun, karena kamulah yang pertama kali tidak menghormatinya. Untuk orang sepertimu, meskipun kamu hidup sampai akhir, meskipun kamu berdiri di puncak dunia ini dan menjadi penguasa dunia, kamu tetap akan kehilangan segalanya. Kata Qin Fei Yang. Jika aku benar-benar penguasa dunia ini, apa gunanya memiliki mereka? Aku sendiri sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Sayangnya, saya tidak. Suge Ming Yang meraung. Mendesah. Jika tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada cinta, tidak ada persahabatan, apa gunanya menjadi penguasa dunia ini? Qin Fei Yang menghela nafas. Itulah mengapa sulit bagimu untuk mencapai hal-hal besar. Suge Ming Yang mencibir. Kamu masih belum mengerti. Yang kuat harus dihormati, bukan ditakuti. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hentikan omong kosongmu, bendera setan langit, cepat serang. Suge Ming Yang meraung histeris. Suara mendesing. Namun, mendengar ini, bendera setan langit tidak menyerang Qin Fei Yang. Sebaliknya, itu berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri ke langit. Sial, sial. Suge Ming Yang meraung seperti guntur. Ming Yang, apakah kamu masih belum mengerti? Bendera setan langit mulai membencimu. Lagipula, pemilik bendera setan langit adalah tuanmu, bukan kamu. Kamu tidak bisa memerintahkannya. Pengajar negara menghela nafas. Suge Ming Yang langsung memelototinya dan meraung, jika kamu tidak ingin membantu, diamlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Pengajar negara diam. Dia memandang Suge Ming Yang, merasa sangat sedih. Selama ini, dia tidak berusaha keras untuk mengasuh Suge Ming Yang dengan cara apapun. Dia bahkan memperlakukan Suge Ming Yang seperti anaknya sendiri. Namun, dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya, kamu tidak harus bertarung sampai mati dengan Qin Fei Yang. Selama kamu memasukkan benda suci itu, apa yang bisa dia lakukan padamu? Pengajar negara menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia melihat sekeliling dan mulai mencari jalan keluar. Sembunyikan di dalam benda suci. Haha. Aku, Suge Ming Yang, tidak akan pernah melakukan hal yang pengecut dan tidak kompeten seperti itu. Qin Fei Yang, hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Suge Ming Yang meraung. Seni tangan setan langit dan seni naga tulang sama-sama berevolusi. Mereka membawa keinginan terakhirnya dan menyerang Qin Fei Yang. Mau mu. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Dentang. 500 patung itu mengangkat pedang patah di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Ketajaman pedang yang patah mampu menghancurkan langit dan bumi. Ledakan. Saat pedang patah pertama jatuh, tangan iblis langit dan seni naga tulang hancur di tempat. Inilah kekuatan seni ilahi yang sempurna. Selain itu, jurus ketiga, supremasi sembilan dan lima, lebih kuat daripada jurus pertama, segel naga ilahi, dan jurus kedua, raungan naga ilahi. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Saya, Suge Ming Yang, dilahirkan untuk menjadi penguasa delapan negeri tandus. Bagaimana saya bisa dikalahkan oleh Anda? Utuskan seni, basmi seni, bunuh. Suge Ming Yang meraung sambil memuntahkan darah. Kekuatan destruktif dari kedua seni ilahi itu luar biasa. Pedang patah pertama segera hancur dengan suara dentang yang keras. Patung pertama juga hancur. Tapi masih ada 499 patung di belakang. Angin menderu-deru dan awan bergulung. Apa yang disebut sever art dan exterminate art benar-benar tidak mampu menahan dan runtuh. 499 pedang patah runtuh. Namun, tidak ada rasa takut di mata Suge Ming Yang, dia juga tidak mundur setengah langkah. Dia memandang Kinfe Yang dan matanya menjadi tenang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya sekeras apapun aku bekerja, aku tidak bisa melampauimu. Kenapa kamu harus bersaing denganku? Bukankah lebih baik menjadi dirimu sendiri? Kata Kinfe Yang. Untuk melampiaskan amarahku. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya, Suge Ming Yang, tidak kalah dengan siapapun, termasuk Anda, Kinfe Yang. Jelas sekali, saya telah gagal. Tetapi meskipun aku gagal, aku tidak akan mati. Satu-satunya yang akan mati hanyalah kamu. Suge Ming Yang tiba-tiba tersenyum dan aura destruktif keluar dari tubuhnya. Berengsek. Ada benda suci spasial, namun kamu memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Bodoh sekali. Grandmaster Kekaisaran meraung kesal dan buru-buru melarikan diri ke objek dewa spasial. Fei Yang, cepat sembunyi. Kakek kedua dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Penghancuran diri dewa palsu sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi, apalagi penghancuran diri dewa perang. Tapi Kinfe Yang menutup telinga. Kamu bahkan tidak bersembunyi dari penghancuran diri, kamu benar-benar tidak takut mati. Tapi aku suka itu. Jangan khawatir, setelah aku terlahir kembali, aku akan membantumu menjaga Kaisar Hong dan yang lainnya dengan baik, serta orang-orang dari keluarga lu. Suge Mingyang menatap Kinfe Yang dan tertawa lagi dan lagi. Kinfe Yang mengangkat alisnya dan berkata, penghancuran diri juga bisa terlahir kembali. Penghancuran diri tidak bisa dilahirkan kembali. Tapi jika Suge Mingyang menyeringai, membawa aura penghancur itu, dia maju selangkah dan meraih lengan Kinfe Yang, kekuatan sucinya melonjak. Mengikuti dengan cermat. Dia meraih lengan Kinfe Yang, dan dengan suara puci, dia dengan paksa menekannya ke dadanya. Darah muncrat seperti air mancur. Bahkan hal itu membuat hatinya hancur. Orang ini terlalu gila. Kakek kedua dan yang lainnya memandang Suge Mingyang, dan punggung mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Jika kamu menghancurkan diri sendiri seperti ini, itu sama saja dengan kamu membunuhku, dan aku bisa terlahir kembali. Dan sekarang, bahkan jika kamu ingin memasuki kastil kuno dan alam kura-kura hitam, itu sudah terlambat. Pergi ke neraka. Suge Mingyang tertawa terbahak-bahak. Mendesah. Bahkan sekarang pun, tidak bisakah kamu melihatnya. Sejak aku muncul, semua yang kulakukan hanya membuatmu marah. Dan sekarang, kamu berlari dan berdiri berhadapan denganku, itulah yang aku nantikan. Karena itu, Zhao Tai Lai dan yang lainnya dapat membunuhmu dalam satu pukulan. Jangan perlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya. Pikirannya bergerak. Tang Hai, Zhao Tai Lai, dan Pak Tua Kin tiba-tiba muncul di belakang Suge Mingyang. Lautan Ki ketiganya telah diperbaiki. Tang Hai memegang belati di tangannya, dan Zhao Tai Lai memegang kapak di tangannya. Jelas sekali, mereka siap membunuh Suge Mingyang. Begitu mereka muncul. Tang Hai tidak berkata apa-apa, dan segera meraih belati dan menusuk perut bagian bawah Suge Mingyang. Lautan Ki-nya hancur. Penghancuran diri Suge Mingyang dihentikan secara paksa. Bagaimana ini mungkin? Bukankah mereka berada di benua yang terlupakan? Dia menolak tak percaya, tapi yang menyambutnya adalah kapak Zhao Tai Lai. Suara retakan keras terdengar. Kapak Zhao Tai Lai membelah tengkorak Suge Mingyang, dan di bawah ujung kapak yang tajam, jiwanya hancur di tempat. Darah segar mengotori langit. Suge Mingyang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dia jatuh terlebih dahulu ke tanah. Namun, Kin Fe yang masih khawatir jiwanya akan hancur. Cepat! Hancurkan tulangnya dan tebarkan abunya. Teriak Kin Fe yang Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Pak Tuwakin mengangguk. Kekuatan ilahi meluncur dan menerkam tubuh Suge Mingyang. Dalam sekejap, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Apa yang sedang terjadi? Di dalam benda ilahi spasial. Guru besar memandang Zhao Tai Lai dan dua orang lainnya, wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Bukankah mereka berada di benua yang terlupakan? Zheng, R, mereka. Kakek kedua dan dua lainnya memandang Lu Zheng dengan heran. Pak Tuwakin, saya tidak perlu memperkenalkan Anda, Anda tahu. Dua lainnya, yang satu bernama Zhao Tai Lai, dan yang lainnya bernama Tang Hai. Mereka berdua adalah dewa perang, bawahan yang ditundukkan sepupu kecilku dalam keajaiban. Lu Zheng tersenyum. Kakek kedua berkata, bukan itu yang kami minta. Lalu apa yang kamu tanyakan? Lu Zheng memandang ketiganya dengan curiga. Tiba-tiba, dia menepuk kepalanya dan tersenyum, karena suatu alasan, pertarungan kita dengan mutian yang tidak terjadi sama sekali. Pak Tuwakin dan yang lainnya telah menunggu di alam kura-kura hitam. Tidak pecah. Kakek kedua dan dua lainnya saling memandang. Kalau begitu, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Qin Fei Yang. Itu benar. Ini adalah jebakan. Dia sudah merencanakannya sebelum memasuki ibu kota ke Kaisaran. Bagaimanapun, Suge Mingyang ini bukanlah karakter biasa. Sulit untuk membunuhnya tanpa tindakan ekstrim. Lu Zheng menghela nafas. Kakek ketiga mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu begitu takut pada Suge Mingyang? Kamu masih belum mengetahui metode Suge Mingyang. Dia telah menguasai seni iblis yang disebut seni iblis abadi. Seni iblis ini dapat menghidupkannya kembali, dan setiap kali dia bangkit kembali, kekuatannya akan meroket. Kata Lu Zheng. 1794. Kembali dari kematian. Kakek kedua dan yang lainnya terkejut. Lu Zheng berkata, aku akan memberitahumu secara detail nanti. Kakek keempat, bisakah kamu keluar? Iya. Kakek keempat mengangguk. Kalau begitu penghalang ini, Lu Zheng mengamati penghalang itu. Penghalang ini berasal dari tongkat jalan ini. Saat diaktifkan, saya perlu menggunakan kekuatan suci saya untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, tidak lagi membutuhkan kekuatan suci saya untuk mendukungnya. Kata kakek keempat. Ada hal seperti itu. Lu Zheng terkejut dan berkata, kalau begitu cepatlah dan jangan biarkan pengajar negara melarikan diri. Pengajar negara pasti akan melarikan diri ketika dia melihat mereka bertiga. Kakek keempat mengangguk dan menyerahkan tongkat itu kepada kakek kedua. Dia bergegas keluar dari penghalang, dan kekuatan suci saya melonjak ke segala arah. Menemukannya. Hampir pada saat berikutnya, matanya berkedip. Benda dewa luar angkasa berada di kehampaan tidak jauh dari kirinya. Di dalam benda dewa luar angkasa. Pengajar negara merasakan pikiran ilahi kakek keempat dan segera mengusir benda ilahi luar angkasa itu untuk melarikan diri. Huh. Kakek keempat mendengus dan berteleportasi ke depan benda dewa luar angkasa. Kekuatan sucinya meluncur dan terkondensasi menjadi penghalang yang segera menyelimuti benda suci luar angkasa. Minggir. Pengajar negara mengaum pada benda suci luar angkasa dan mengarahkannya menuju penghalang. Dengan suara keras, penghalang itu segera terdistorsi. Namun, pada saat ini, Kinfei yang tiba-tiba mendongak, cahaya dingin melintas di matanya. Kemudian, dia mengambil kapak Zhao Tai Lai dan menggunakan formula Xing. Dia bergegas ke sisi kakek keempat dan menggunakan pikiran sucinya. Kemudian, dia mengangkat kapak raksasanya dan menebas benda dewa luar angkasa itu. Dengan suara keras, benda dewa luar angkasa itu terbelah menjadi dua di tempat. Pengajar negara jatuh dalam kondisi yang menyedihkan. Kakek keempat tidak membubarkan penghalang dan menjebaknya di dalam. Kamu punya waktu untuk melarikan diri sebelumnya, tetapi kamu tidak melakukannya. Sekarang Zuge Ming yang sudah mati, kamu ingin melarikan diri. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan? Qin Fei Yang memandang guru negara dengan dingin. Pengajar negara memandang Qin Fei Yang dan kakek keempat dengan ketakutan di antara alisnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk mendobrak penghalang dan melarikan diri. Di sisi lain, Zhao Tai Lai dan dua orang lainnya akhirnya berhenti. Kali ini, tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa di tubuh Zuge Ming Yang. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar hancur menjadi abu. Qin Fei Yang berkata, temukan benda suci spasialnya. Dipahami. Zhao Tai Lai menganggup dan mengirimkan rasa ilahinya ke bawah. Setelah Zuge Ming Yang meninggal, benda dewa spasial menjadi benda tanpa pemilik. Seseorang harus mengetahuinya. Benda suci spasial ini bahkan mampu menahan kekuatan aturan keajaiban Tuhan. Orang bisa melihat seberapa tinggi levelnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Di luar penghalang. Kakek keempat memandang pengajar negara dan bertanya, Fei Yang, haruskah kita membunuhnya? Kamu tidak bisa membunuhnya. Aku masih perlu mendapatkan lokasi sarang leluhur iblis darinya. Bicaralah, di mana sarang leluhur iblis? Qin Fei Yang memandang guru kekaisaran dan berkata, dia hanya ingin memotong-motong orang ini menjadi beberapa bagian sekarang. Alasannya adalah karena orang inilah yang selalu menimbulkan masalah di balik layar. Dapat dikatakan bahwa, tanpa pengajar negara, banyak hal di masa lalu tidak akan terjadi. Tapi Kakek, Kakek, Putri Duyung, Lin Yi Yi, dan Tuan Tuaren, orang-orang ini harus diselamatkan. Oleh karena itu, dia harus menemukan sarang leluhur iblis. Apakah menurutmu aku cukup naif untuk memberitahumu? Jika aku memberitahumu, apakah aku masih punya jalan keluar? Pengajar negara menjadi tenang dan mencibir. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia tersenyum dingin, sepertinya aku harus membiarkanmu merasakan teknik boneka. Teknik boneka tidak hanya bisa mengendalikan orang lain tetapi juga secara paksa membaca ingatan pihak lain. Selama pengajar negara dikendalikan, tidak perlu menginterogasinya untuk mengetahui lokasi sarang leluhur iblis. Teknik boneka Kakek keempat mendengarnya dan memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Namun tubuh pengajar negara bergetar. Meskipun dia belum pernah ke dunia kura-kura hitam, dia telah belajar tentang teknik boneka dari Suge Mingyang. Qin Fei Yang melangkah ke penghalang. Pergi ke neraka. Saat Qin Fei Yang memasuki penghalang, guru negara tiba-tiba meledak dan membanting telapak tangannya ke arah Qin Fei Yang. Sebelum memasuki keajaiban, aku tidak takut padamu, apalagi sekarang. Qin Fei Yang mengangkat tangannya, kelima jarinya seperti cakar elang, meraih lengan pengajar negara. Tangannya yang lain lalu menamparkan perut bagian bawah pengajar negara. Ah! Diiringi dengan jeritan seperti babi, lautan ki pengajar negara hancur di tempat. Perut bagian bawahnya juga dimutilasi dengan parah. Menakutkan. Kakek keempat bergumam. Pengajar negara juga merupakan dewa perang, tapi dia bahkan tidak bisa menolaknya. Berapa tingkat kekuatan anak ini? Pengajar negara bahkan lebih ketakutan lagi. Pada awalnya, Qin Fei Yang hanyalah karakter seperti semut di depannya. Tapi sekarang, pihak lain menghancurkan laut ki miliknya hanya dengan satu pukulan. Di dalam hatinya, selain rasa takut, juga ada rasa malu. Setelah menghancurkan guru negara, Qin Fei Yang segera membentuk segel. Bagaimanapun, leluhur iblis belum mati. Perubahan bisa terjadi kapan saja. Hanya dengan mengendalikan pengajar negara secepat mungkin dia bisa menghindari perubahan ini. Pengajar negara menghela nafas, jika Suge Ming yang setengah gesit sepertimu, dia tidak akan mati. Salah. Bahkan jika dia bertindak tegas sebelumnya, tidak akan ada titik balik. Ini adalah kekuatan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Jejak boneka itu berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir menuju kepala pengajar negara. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan muncul. Penghalang yang dipasang oleh kakek keempat hancur di tempat. Siapa ini? Kakek keempat meraung dan melihat ke atas. Dia melihat seekor binatang berwarna merah darah menerkam ke arah jejak boneka itu seperti kilat. Ledakan. Jejak boneka itu segera dihancurkan oleh cakar binatang itu. Setelah itu, binatang itu secara langsung menggunakan kekuatan sucinya untuk mematahkan lengan guru negara yang dipegang oleh Qin Fei Yang. Kemudian, ia mengulurkan cakarnya, meraih pengajar negara, dan terbang ke langit. Semua ini terjadi terlalu cepat. Qin Fei Yang bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum guru negara dibawa ribuan mil jauhnya oleh binatang itu. Itu kamu. Pengajar negara memandang binatang itu dengan ekspresi ekstasi di wajah lamanya. Kamu benar-benar tidak berguna. Kamu benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Binatang itu melirik ke arah pengajar negara dan mendengus dingin. Mendengar ini, pengajar negara menundukkan kepalanya dan kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kemarahan. Di mana Suge Ming Yang? Binatang itu bertanya. Pengajar negara berkata, dia sudah mati di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Apa? Untuk melatihnya, guru membayar harga yang sangat mahal dan bahkan mewariskan teknik iblis abadi dan formula pembunuhan enam kata kepadanya. Dia benar-benar mati begitu saja. Kata binatang itu dengan marah. Dia tidak hanya akan mati, kamu juga akan mati. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan muncul. Binatang buas itu mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Mata merah darahnya dipenuhi rasa jijik. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga menatap binatang itu, tubuhnya penuh permusuhan. Dia terburu-buru mengendalikan pengajar negara karena dia takut akan terjadi kecelakaan. Di luar dugaan, kecelakaan tetap saja terjadi. Adapun binatang buas itu, itu bukanlah binatang buas biasa. Panjang tubuhnya lima meter dan bulunya semerah darah. Itu tampak persis seperti kirin. Itu adalah blut kirin yang legendaris. Fei Yang. Tuan muda. Patu Akin dengan cepat terbang ke sisi Qin Fei Yang dan kakek keempat. Di tangan Zhao Tai Lai ada kastil hitam seukuran telapak tangan. Apakah kamu menemukan harta karun luar angkasa? Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Mata pembunuhnya tertuju pada blut kirin. Zhao Tai Lai menganggup dan menyerahkan kastil di tangannya kepada Qin Fei Yang. Hah? Ketika blut kirin melihat kastil hitam, alisnya tiba-tiba terangkat. Ia memandang Qin Fei Yang dan berkata, bawakan kastil itu kepadaku. Apa? Zhao Tai Lai dan yang lainnya tercengang. Apakah bajingan ini sedang bermimpi? Qin Fei Yang merebut kastil. Tanpa ketegangan apapun, ini adalah harta karun luar angkasa Suge Ming Yang. Dia melihat ke arah blut kirin dan berkata, jika kamu menginginkan kastil itu, berikan aku pengajar negara. Blut kirin tertawa dan berkata, nak, kamu tidak mungkin begitu naif. Ledakan. Segera setelah selesai berbicara. Aura blut kirin dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan ilahi yang mengejutkan mengalir menuju Qin Fei Yang dan yang lainnya. Aura ini. Mata patua Qin bergetar saat dia berseru. Dewa perang sukses kecil. Blut kirin memandang ke arah patua Qin dan tertawa. Patua, setidaknya kamu memiliki penglihatan yang baik. Fei Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Patua Qin bingung. Seekor binatang dewa perang kecil yang sukses dan merupakan bawahan dari leluhur iblis. Metodenya jelas tidak biasa. Qin Fei Yang memandang kirin darah. Dia tidak menyangka budidayanya begitu kuat. Namun, dewa perang kecil yang sukses bukannya tanpa peluang untuk menang. Niat membunuh muncul di matanya. Tapi saat dia hendak bergerak, Blut kirin menyeringai dan berkata, Juga, saya akan menambahkan alat tawar-menawar lagi. Segera setelah selesai berbicara. Peti mati batu terbang keluar dari tubuhnya. Peti mati batu ini. Patu akin dan yang lainnya terkejut. Peti mati batu yang dikeluarkan oleh Blut kirin adalah peti mati batu yang menyegel tubuh dewa leluhur iblis. Apakah kamu ingin tahu apa yang ada di dalamnya? Goda kirin darah. Itu jelas bukan tubuh dewa leluhur iblis. Patu akin bergumam. Qin Fei Yang, Buka matamu dan perhatikan baik-baik. Blut kirin mengayunkan cakarnya dan peti mati batu itu berdiri tegak. Kemudian, tutupnya terbuka dan seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan mereka. Retakan. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat. Karena pria parubaya di peti mati batu adalah salah satu orang yang paling dia hormati dalam hidupnya, Yan Nanshan. Saat ini, wajah Yan Nanshan pucat dan matanya tertutup. Auranya sangat lemah. Blut kirin berkata, Apakah kamu masih mengenalinya? Wajah Qin Fei Yang muram. Blut kirin berkata, Jangan khawatir. Dia belum mati. Lautan Qinnya telah hancur dan dia dalam keadaan koma. Apa yang kamu inginkan? Qin Fei Yang bertanya. Blut kirin berkata sambil bercanda, Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Gunakan kastil untuk berdagang. Qin Fei Yang terdiam. Kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, Aku akan membunuhnya. Jangan meragukan kata-kataku. Kata kirin darah. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, Leluhur iblis seharusnya bergabung dengan tubuh dewa sekarang. Cerdas. Kata kirin darah. Tidak ada yang perlu dipuji. Kamu membawa peti mati batu ke sini untuk memberitahuku bahwa Leluhur iblis sedang menyatu dengan tubuh dewa, kan? Kata Qin Fei Yang. Kirin darah terkejut. Kemudian, Ia tertawa dan berkata, Kamu bisa melihatnya. Guru benar. Kamu bukanlah seseorang yang bisa diremehkan. Jika Leluhur iblis bergabung dengan tubuh dewa, Bukankah kamu seharusnya melindunginya di Laut Reinkarnasi? Mengapa kamu ada di sini? Qin Fei Yang bertanya. Itu karena Suge Ming Yang. Guru melihat bahwa Suge Ming Yang tidak mengirimkan kabar apapun setelah sekian lama, Jadi dia mengirim saya ke sini untuk melihatnya. Tetapi saya tidak menyangka orang itu menjadi begitu tidak berguna. Anda membunuhnya. Sungguh menyanyiakan usaha guru. Blut Kirin mendengus dingin. Itu tampak marah. 1795. Usaha yang sia-sia. Qin Fei Yang menunduk dan bergumam. Matanya tampak dingin saat dia melihat Kirin darah dan Grandmaster. Dia berkata, Kalian berdua menghancurkan Suge Ming Yang. Kami menghancurkannya. Kirin darah terkejut. Iya. Meskipun kamu memberinya kekuatan yang besar, Kamu juga membuatnya berdarah dingin dan tidak berperasaan. Jadi, kamu tidak punya hak untuk menghakiminya. Qin Fei Yang mendengus dingin. Saya tidak berharap Anda bersimpati dengan musuh. Kirin darah sangat terkejut. Saya tidak bersimpati padanya. Saya hanya merasa kasihan padanya. Dengan bakatnya, bahkan tanpa bantuanmu, Cepat atau lambat dia akan menjadi pahlawan. Tapi dengan bodohnya dia memilih jalan yang tidak bisa kembali. Dia memilih bekerja dengan sampah sepertimu. Mata Qin Fei Yang penuh dengan rasa jijik. Kami adalah sampah. Ketika Kirin darah mendengar ini, Ia tertawa dan berkata, Tentu saja, kamu gila. Tapi menurutku kamu salah orang. Aku tidak seperti sampah Suge Ming Yang. Kamu harus membayar harga karena bersikap begitu sombong. Di depan saya. Setelah itu, Mata Kirin darah itu tampak galak. Kekuatan Tuhan muncul dan memotong lengan Yan Nanshan. Darah mengalir keluar dari peti mati. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Yan Nanshan terbangun dari komanya. Wajahnya berkerut karena rasa sakit. Fei Yang. Tapi ketika dia melihat Qin Fei Yang, Dia melupakan rasa sakitnya. Paman Yan. Aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam hal ini. Qin Fei Yang memandang Yan Nanshan, Wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena dia, Demon Alpha tidak akan menyerang mereka. Apa yang kamu bicarakan? Yan Nanshan berteriak dengan marah. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Fei Yang, kami menyeretmu ke dalam masalah ini. Kami seperti beban bagimu. Tidak. Apakah itu kamu atau orang tua itu? Kamu semua adalah orang tua yang paling aku hormati. Dulu, kamu melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungimu. Kata Qin Fei Yang. Haha. Ini sangat menyentuh. Kirin darah itu tertawa. Kirin darah. Mata Yan Nanshan bergetar saat dia meraung. Fei Yang, jangan khawatirkan aku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan biarkan aku menjadi bebanmu. Qin Fei Yang tersenyum pada Yan Nanshan. Dia melihat Kirin darah dan berkata, Saya setuju. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Bawakan dengan cepat. Kirin darah itu tertawa. Qin Fei Yang meletakkan kastil hitam di depan Tang Hai dan berkata, Kirimkan. Tang Hai memandang Qin Fei Yang, dan matanya bersinar. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengambil kastil itu. Kemudian, dia terbang menuju Kirin darah dan Grandmaster. Pengajar Istana melirik Tang Hai, matanya penuh kewaspadaan. Dia mengingatkan dengan suara rendah, Tuan Kilin, berhati-hatilah dengan tipuan mereka. Apakah kamu meremehkanku? Kaisar ini adalah dewa perang tingkat rendah, mengapa saya harus takut dengan tipuan mereka? Kirin darah mengangkat alisnya dan menatap ke arah Grandmaster. Saya tidak berani. Pengajar negara dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi ketakutan. Dia adalah bawahan di Menalpa, jadi dia tahu kemampuan Kirin darah. Dapat dikatakan bahwa binatang ini adalah iblis yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Bahkan jika itu adalah rekannya, jika mereka membuatnya marah, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Huff! Kirin darah itu mendengus dingin. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Tang Hai. Ada senyuman sinis di mata merah darahnya. Astaga! Tang Hai terbang dan berhenti beberapa meter dari Kirin darah. Dia memandang Yan Nanshan dan berkata dengan dingin, biarkan dia pergi dulu. Namun, Kirin darah merespons dengan ledakan kekuatan Tuhan. Ark! Kekuatan dewa mengalir ke peti mati batu. Yan Nanshan menjerit kesakitan saat lengannya yang lain patah. Kirin darah itu tertawa dengan kejam. Jangan uji kesabaranku lagi. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatirkan aku. Apakah kamu tidak mendengarku? Yan Nanshan berteriak dengan marah. Tang Hai memandang Yan Nanshan dan menghela nafas. Meskipun saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Tuhan muda, berdasarkan perilakunya, saya tahu bahwa Anda dulu sangat baik padanya. Tuhan muda adalah orang yang saleh. Sekarang kamu dalam masalah, bagaimana dia bisa berdiri dan melihatmu mati? Menjadi orang benar belum tentu merupakan hal yang baik. Yan Nanshan berkata dengan murung. Ya, saya akui itu. Tapi tahukah kamu mengapa saw tua dan aku mengikutinya? Justru karena dia menghargai hubungan dan kebenaran. Mungkin dia akan rugi banyak karena ini, tapi dia juga akan mendapat banyak keuntungan. Setelah Tang Hai berbicara, dia melambaikan tangannya. Kastil hitam di tangannya terbang menuju kirin darah. Kenapa kamu tidak melakukan ini sebelumnya? Kamu membuat Yan Nanshan sangat menderita. Kirin darah mengulurkan cakarnya dan meraih kastil hitam itu. Ia tertawa mengejek. Suara mendesing. Tapi saat ia berbicara, Tang Hai tiba-tiba melompat. Dia seperti hantu ketika dia mendarat di atas kepala kirin darah. Belati hitam muncul dalam sekejap. Dia mengambil belati dan menusukkannya ke kepala kirin darah. Pada saat yang sama, Kin Feiyang menggunakan wall quote dan terbang menuju peti mati batu. Benar sekali. Serangan Tang Hai telah diperintahkan olehnya. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, Tang Hai mengerti maksudnya. Mengapa Kin Feiyang menyerang? Itu karena perkataan kirin darah tidak bisa dipercaya. Yang paling penting adalah Yan Nanshan pernah ke sarang Demon Alpha. Jika Yan Nanshan kembali ke Kin Feiyang, dia pasti akan memberitahu Kin Feiyang di mana sarang Demon Alpha berada. Karena itu, kirin darah tidak akan mengembalikan Yan Nanshan kepada Kin Feiyang. Itu hanya bisa membuatnya terkejut. Namun, menghadapi serangan mendadak Tang Hai, kirin darah tidak panik sama sekali. Di sisi lain, matanya penuh penghinaan. Setelah meraih kastil hitam, ia segera berteleportasi dengan Grandmaster dan muncul ribuan mil jauhnya. Tang Hai sedikit kesal. Tapi dia tidak mengejar mereka. Karena tujuan mereka hanya menyelamatkan Yan Nanshan. Sekarang kirin darah telah lolos, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Suara mendesing. Kin Feiyang terbang dan mendarat di depan peti mati batu. Dia tersenyum dan berkata, Paman Yan, kamu aman. Feiyang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Yan Nanshan tidak merasa senang karena telah diselamatkan. Sebaliknya, dia merasa bersalah. Tang Hai melihat kirin darah dikejauhan dan berkata, Tuan muda, cepat kirim Yan Nanshan ke dunia kurakura hitam. Kirin darah tidak akan menyerah begitu saja. Sebagai panglima perang tingkat rendah, kirin darah bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Grandmaster dan yang lainnya. Tunggu. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Oleh karena itu, mereka harus segera mengirim Yan Nanshan pergi. Dunia kurakura hitam adalah tempat yang lebih aman daripada kastil kuno. Kin Feiyang menganggup dan hendak membawa Yan Nanshan ke dunia kurakura hitam. Ledakan. Tapi tiba-tiba, aura menakutkan muncul dari lengan Yan Nanshan. Segera setelah, dua aliran cahaya keluar dari pakaian Yan Nanshan dan meledak ke arah dada Kin Feiyang dan Tang Hai. Ledakan. Keduanya terkena pukulan keras dan terbang seperti meteorit. Dada mereka amruk dan daging mereka hancur parah. Penyergapan lagi. Keduanya kaget. Haha. Apakah menurutmu hanya aku yang datang? Kirin darah itu tertawa di kejauhan. Kin Feiyang dan Tang Hai menenangkan diri dan melihat ke atas. Mereka melihat dua binatang buas sepanjang beberapa meter mengambang di depan peti mati batu. Salah satunya berwarna biru seperti laut dan yang lainnya berwarna hitam seperti tinta. Mereka tampak persis sama dengan kirin darah. Air kirin. Tinta kirin. Kin Feiyang mengucapkan setiap kata perlahan dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Leluhur iblis memiliki begitu banyak binatang yang saleh di bawah komandonya. Kirin air. Kirin tinta, dan kirin darah semuanya merupakan jenis kirin. Mereka memiliki garis keturunan bangsawan dan bakat luar biasa. Selama mereka tidak mati sebelum waktunya, mereka akan menjadi makhluk terkuat di dunia. Namun, mereka semua tunduk pada leluhur iblis. Seberapa kuatkah leluhur iblis ketika dia berada di puncaknya? Kirin air dan kirin tinta di depannya memiliki aura panglima perang tingkat rendah. Meskipun mereka lebih lemah dari kirin darah, mereka bukanlah binatang dewa biasa. Mereka adalah binatang dewa kirin dengan garis keturunan bangsawan. Kekuatan mereka bisa dikatakan lebih kuat dari battle god pemula manapun. Yan Nanshan memandangi dua binatang saleh di depannya dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Jelas sekali. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa kirin air dan kirin tinta bersembunyi di pakaiannya. Suwa. Kirin darah berteleportasi dan mendarat di sebelah kirin air dan kirin tinta. Dia tertawa dan berkata, Kinfei Yang, kamu benar-benar orang yang sulit dihadapi. Jika bukan karena pandangan masa depan tuanku, kamu akan berhasil kali ini. Leluhur iblis. Wajah Kinfei Yang gelap seperti air. Ya, ini semua adalah rencana tuanku. Melihat tidak ada kabar dari Suge Mingyang setelah sekian lama, tuanku menduga kamu mungkin telah kembali dan memintaku untuk datang dan melihatnya. Untuk berjaga-jaga, tuanku memintaku untuk membawa Yan Nanshan dan menyuruh kirin air dan kirin tinta untuk mengecilkan tubuh mereka dan bersembunyi di pakaian Yan Nanshan. Awalnya, aku mengira tindakan tuanku sama sekali tidak diperlukan. Denganku di sini, mengapa dia membutuhkan kirin air dan kirin tinta? Saya tidak mengira itu akan berguna. Kirin darah itu tertawa. Kirin air melirik kirin darah dan mendengus dingin. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Itu benar. Jika bukan karena kita, Yan Nanshan pasti selamat. Saat kamu kembali, kamu akan dihukum oleh tuanku. Kirin tinta tertawa dingin. Meskipun tingkat budidaya mereka lebih rendah dari kirin darah, status mereka di samping leluhur iblis sama dengan kirin darah. Namun, kirin darah telah menjadi dewa perang tingkat rendah di hadapan mereka. Ya, 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 ini salahku. Seharusnya aku tidak meremehkan orang ini. Menghadapi ketidakpuasan dan ejekan dari kirin air dan kirin tinta, kirin darah tidak marah. Dia hanya menganggup dan tersenyum. Kirin air berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar menginginkan Yan Nanshan? Qin Fei Yang memandang Yan Nanshan di sarkofagus. Fei Yang, kamu harus mendengarkanku. Jangan tertipu oleh hewan-hewan ini. Saya tidak takut mati. Patuaren dan yang lainnya juga tidak takut mati. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka dan mengembalikan perdamaian ke Kekaisaran Qin. Pokoknya, jangan takut karena kami. Jika kamu melakukannya, kami tidak akan bahagia. Kami akan semakin menyalahkan diri sendiri. Apakah kamu mengerti? Yan Nanshan tersenyum. Dia tampak bersyukur dan bangga. Siapa yang tidak bangga memiliki keturunan yang luar biasa? 1796 Paman Yan Qin Fei Yang bergumam. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hatinya. Ketika Qin Fei Yang tidak menjawab, Yan Nanshan berkata dengan marah, saya bertanya, apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Tubuh Qin Fei Yang bergetar saat dia mengangguk. Senang sekali kamu mengerti. Yan Nanshan tertawa lagi. Dia kemudian melihat kirin darah dan dua binatang lainnya dan meraung, jangan pernah berpikir untuk menggunakan saya untuk mengancam Qin Fei Yang. Cepat atau lambat, kalian semua akan membayar harga untuk semua yang telah kalian lakukan. Ketiga binatang itu menoleh untuk melihat Yan Nanshan dengan kaget. Saat mereka berbalik, Yan Nanshan membenturkan kepalanya ke peti mati batu. Dentang. Retakan. Dengan suara yang memekakan telinga, kepala Yan Nanshan meledak, dan dia mati seketika. Paman Yan. Qin Fei Yang meraung, diginya terlihat. Melihat pria itu perlahan jatuh ke tanah, kakek keempat, tang hai, dan yang lainnya dipenuhi dengan kesedihan. Di kejauhan. Ketika Kaisar Hong, Kaisar, dan Qin Seng melihat pemandangan ini, kesedihan yang tak terselesaikan muncul di hati mereka. Berengsek. Kirin darah dan dua binatang lainnya sangat marah. Mereka tidak menyangka Yan Nanshan begitu keras kepala hingga bunuh diri. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan. Kirin darah berkata dengan marah, Kirin air, kirin tinta, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menekannya? Siapa yang begitu sombong? Beraninya kamu membicarakan kami. Kedua binatang itu berbalik bermusuhan dan menatap kirin darah. Ledakan. Tiba-tiba. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak seperti gelombang besar, menyelimuti seluruh area. Hah. Ketiga binatang itu terkejut. Mereka menoleh untuk melihat Qin Fei Yang, dan pupil mereka menyusut. Pada saat itu, mata Qin Fei Yang berwarna merah darah. Tubuhnya juga dikelilingi oleh api berwarna merah darah. Itu adalah aura pembunuhnya. Melihat mata Qin Fei Yang, Kirin darah dan dua binatang lainnya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Pergi. Kirin darah itu meraung dan mengeluarkan pintu teleportasi. Jangan pernah berpikir untuk pergi kemana-mana. Kalian semua tetap di sini. Qin Fei Yang tersenyum kejam. Dia mengambil kapak berkarat dan berteleportasi ke arah ketiga binatang itu. Pada saat yang sama ketika dia berteleportasi, dia juga menggunakan teknik karakter Sing. Bisa dibayangkan betapa cepatnya dia saat ini. Bahkan Kirin darah, yang merupakan dewa perang tingkat rendah, tidak dapat melacaknya. Sebelum portal terbuka, Qin Fei Yang muncul di depan ketiga binatang itu. Sangat cepat. Kirin darah terkejut. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dikejar. Pantas saja Suge Ming Yang mati di tangannya. Namun, Kirin darah itu bukan Suge Ming Yang. Kamu mendekati kematian. Setelah Kirin darah tenang, ia mengambil keputusan. Itu memberi Grandmaster dan Kastil pada Kirin Air dan Kirin Hitam. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya ke arah Qin Fei Yang. Keretakan itu runtuh di tempat. Kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa perang tingkat rendah. Kirin Air dan Kirin Hitam saling memandang dan segera membawa pergi Grandmaster dan Kastil Hitam. Jangan biarkan mereka kabur. Zhao Tai Lai meraung. Entah itu kakek keempat, Qin Tua, Zhao Tai Lai, atau Tang Hai, mereka semua marah. Namun karena Yan Nanshan berada di tangan Kirin darah, mereka tidak berani bergerak. Tapi sekarang, Yan Nanshan telah bunuh diri, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Target mereka juga bukan Kirin darah. Qin Fei Yang saja sudah cukup untuk menangani Kirin darah. Bagaimanapun juga, Kirin darah adalah dewa perang tingkat rendah. Jika mereka ikut campur, mereka mungkin menjadi beban bagi Qin Fei Yang. Astaga! Mereka langsung menuju Kirin Air dan Kirin Hitam. Adapun Kaisar Hong, dia membawa Kaisar dan dua lainnya dan terbang menuju mayat Yan Nanshan. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran itu. Karena Kaisar dan dua samudraki lainnya belum diperbaiki, dia harus melindungi mereka berempat. Lihatlah Qin Fei Yang. Menghadapi serangan penuh Kirin darah, dia tidak menghindar sama sekali. Dia mengangkat kapaknya dan memotong cakar Kirin darah itu. Dengan suara retakan, cakar Kirin darah itu patah di tempat. Kapak ini. Kirin darah menjadi pucat karena ketakutan. Itu belum pulih, tapi masih sangat tajam. Kirin Air dan Kirin Hitam kaget saat melihat Kirin darah terluka. Kirin Hitam berkata dengan suara yang dalam, Jangan khawatir. Ayo pergi. Kirin Air segera membuka portal. Jangan lari jika kamu punya nyali. Melihat ini. Teriak Zhao Tai Lai. Apakah menurutmu kami bodoh? Kirin Air mencibir dan memasuki portal tanpa menoleh ke belakang. Jangan khawatir, kami akan segera kembali. Kalau begitu, akhir dari orang-orang ini. Kirin Hitam menatap Zhao Tai Lai dan yang lainnya dengan dingin dan juga bergegas ke portal. Sial, sial. Zhao Tai Lai meraung. Meskipun dia, Tang Hai, Kintua, dan kakek keempat semuanya adalah Dewa Perang. Kirin Air dan Kirin Hitam juga merupakan Dewa Perang. Dan mereka tidak memiliki sihir tambahan yang menantang surga seperti Formula Sing. Jadi dalam hal kecepatan, mereka tidak punya keunggulan. Mereka hanya bisa menyaksikan kedua binatang itu pergi. Ikuti aku. Ool Kin berteriak dan membuka portal. Kemana kita akan pergi? Zhao Tai Lai curiga. Lautan reinkarnasi. Mata Ool Kin berkilat dingin saat dia melangkah ke portal. Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling memandang dan mengikuti. Kakek keempat berdiri di depan portal dan menoleh untuk melihat kakek kedua dan kakek ketiga. Kakek kedua dan kakek ketiga menganggup ke arah kakek keempat. Langsung. Kakek keempat juga bergegas masuk ke portal. Oleh karena itu, hanya Kin Feiyang dan Kirin Darah yang tersisa di langit. Kapak macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Kirin Darah memandang kapak itu dengan ngeri. Kapak ini akan membunuhmu. Kin Feiyang menyeringai. Ada ekspresi mematikan di antara kedua alisnya. Dia mengangkat kapak dan menebas Kirin Darah. Kamu ingin membunuhku. Kamu masih jauh dari itu. Kirin Darah itu tertawa dengan marah. Tubuh Kirin Darah bersinar dan baju besi lembut berwarna merah darah muncul. Dentang. Bila kapaknya mengenai armor lembut itu, dan segera menciptakan percikan api yang menyelaukan. Namun, soft armornya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, Kin Feiyanglah yang dikirim terbang. Lengannya juga mati rasa karena shock. Apa? Saat Luzeng dan kakek kedua melihat ini, mereka terkejut. Bahkan tubuh Kirin Darah tidak dapat menahan kekuatan kapak. Tapi sekarang, soft armor telah memblokirnya. Senjata macam apa ini? Kelas menengah. Kelas tinggi. Kelas atas. Wah, selain kapak ini, apa lagi yang kamu punya? Mata Kirin Darah itu penuh dengan penghinaan. Dia berteleportasi dan muncul di belakang Kin Feiyang. Kemudian, dia menggunakan cakarnya untuk menyerang punggung Kin Feiyang. Meski salah satu cakarnya telah patah, ia masih memiliki tiga cakar. Juga. Cakar yang patah itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku tidak punya banyak keahlian, tapi aku bisa membunuhmu. Kin Feiyang sangat marah. Mata merah darahnya penuh dengan niat membunuh. Jiwa naga emas ungu meraung dan mengaktifkan bakatnya. Penjara Kaisar. Saya adalah dewa perang tingkat rendah. Apakah Anda pikir Anda bisa memenjarakan saya? Kirin Darah itu tertawa dengan nada menghina. Namun, ketika penjara Kaisar jatuh, pikiran Kirin Darah tiba-tiba menjadi kosong. Penjara Kaisar tidak bisa memenjarakanmu. Tapi kemampuan baru ini bahkan bisa menghilangkan kesadaran dewa perang puncak, apalagi orang sepertimu. Kin Feiyang melangkah ke penjara Kaisar dan berteriak, pergi dan mati bersama Paman Yan. Ledakan. Dia meraih kapak dengan kedua tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang dahi Kirin Darah. Kirin Darah bergetar. Rupanya, dia sudah sadar kembali. Bagaimanapun, tingkat budidaya Kirin Darah lebih tinggi daripada Suge Mingyang. Waktu dia bisa menghilangkan kesadarannya lebih singkat. Namun, bagi Kin Feiyang, itu sudah cukup. Karena sekarang, meskipun Kirin Darah ingin menghindar, itu sudah terlambat. Dentang. Kapak itu mengenai dahi Kirin Darah. Percikan terbang kemana-mana, Kin Feiyang dikirim terbang lagi. Kulit di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah dan darah mengalir keluar. Dia melihat baju besi lembut Kirin Darah itu. Hanya ada satu tanda, bahkan belum retak. Bagaimana mungkin? Kin Feiyang melihat kapak di tangannya dan kemudian melihat dahi Kirin Darah. Matanya penuh rasa tidak percaya. Kali ini, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan soft armornya. Mungkinkah? Artefak suci kualitas tertinggi. Pada saat yang sama, Kirin Darah melihat sekeliling. Mata merahnya penuh ketakutan. Aku tidak menyangka penjara Kaisar begitu menakutkan. Jika bukan karena baju besi Kirin, aku akan mati di tanganmu. Kirin Darah memandang Kin Feiyang dan tertawa. Armor Kirin. Mata Kin Feiyang berbinar. Kamu belum tahu. Armor Kirin adalah artefak suci kualitas tertinggi. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mematahkan pertahanan armor Kirin. Tidak. Chang Suemu dan kastilnya seharusnya bisa menghancurkannya. Tetapi sayangnya, menurut apa yang diketahui Kaisar ini, Palesno sepertinya telah direnggut oleh seekor binatang kecil di situs dewa, dan kastilnya sepertinya telah disegel. Kirin Darah itu tertawa. Apa? Chang Suu dicuri dan kastilnya disegel. Zenger, apakah itu benar? Ekspresi kakek kedua dan ketiga berubah. Mereka menoleh untuk melihat Lu Zheng. Kaisar dan dua orang lainnya juga memandang Kaisar Hong dengan heran. Itu benar. Lu Zheng dan Kaisar Hong mengangguk. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar itu. Kaisar, kakek kedua, dan kakek ketiga mau tidak mau menjadi pucat. Mencuri Chang Suu dan menyegel kastil. Seberapa mengerikankah kekuatan binatang kecil itu? Tanpa Chang Suu, kita tidak bisa menghancurkan pertahanan soft armor. Kakek, bantulah. Gunakan pedang agung surgawimu. Kaisar memandang Kaisar Hong dengan cemas. Pedang agung surgawi tidak sekuat kapak itu. Lagi pula, dalam situasi ini, jika aku terlibat, aku hanya akan menyeret Fei yang ke bawah. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kaisar khawatir. Jangan panik. Kita harus percaya pada Fei Yang. Dia pasti punya cara untuk mengalahkan kirin darah. Kaisar Hong mengepalkan tangannya dan berkata. Artefak ilahi berkualitas tinggi. Tinggi di langit. Qin Fei Yang melirik baju besi kirin, matanya berkedip. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa putus asa sekarang? Kirin darah itu tertawa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyingkirkan kapaknya. Setelah konfrontasi sebelumnya, pikirannya perlahan menjadi tenang, dan dia berkata, bendera setan langit juga merupakan artefak dewa berkualitas tinggi, bukan? Itu benar. Kirin darah itu mengangguk, tapi tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat sekeliling dengan heran. Dia bergumam, Tunggu, kenapa aku tidak melihat bendera setan langit? Meskipun Zuge Ming Yang sudah mati, bendera setan langit seharusnya masih ada, bukan? Bagaimanapun, itu adalah artefak ilahi berkualitas tinggi. Qin Fei Yang tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkannya. Mungkinkah? Tiba-tiba ia melihat ke arah Qin Fei Yang. Apakah itu jatuh ke tangan orang ini? 1797. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku sama sekali tidak tertarik dengan bendera setan langit. Aku hanya ingin menghancurkannya, tapi dia kabur. Kata Qin Fei Yang. Lari, lari, lari. Kirin darah tercengang. Ia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Ia, Qin Fei Yang mengangguk. Haha. Bendera setan langit adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Bagaimana ia bisa kabur? Ini adalah lelucon terbesar di dunia. Harus ada batasan untuk menyombongkan diri. Membual seperti ini hanya akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kirin darah mengangkat kepalanya dan tertawa. Tawanya penuh sarkasme. Namun, saat berikutnya, tubuhnya menegang, dan tawanya berhenti tiba-tiba saat dia melihat ke belakang Qin Fei Yang dengan kaget. Dalam kehampaan di belakang Qin Fei Yang, beberapa sosok muncul dari udara tipis. Orang-orang ini, apakah itu penampilan atau pakaian mereka, persis sama dengan Qin Fei Yang. Ini. Wajah Kirin darah itu penuh rasa tidak percaya. Tiga ribu klon. Kata Qin Fei Yang. Saya tahu itu tiga ribu klon. Saya juga tahu bahwa Anda mengambilnya dari Suge Ming Yang. Tapi ini baru beberapa tahun. Bagaimana kamu bisa membuat begitu banyak klon? Kata Kirin darah. Setelah dihitung dengan cermat, ada tiga hingga empat ratus klon. Dan jumlahnya terus meningkat. Apakah kamu masih perlu bertanya? Tentu saja karena aku pintar. Qin Fei Yang berkata tanpa ekspresi. Akhirnya, lima ratus klon muncul di belakang Qin Fei Yang. Kirin darah berkata, lima ratus klon. Seperti yang guru katakan, tidak satu lagi, tidak kurang satu pun. Karena leluhur iblis sudah memberitahumu, kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, apa yang kamu dengar mungkin salah, tetapi melihat berarti percaya. Kata Kirin darah. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Ledakan. Saat berikutnya. Ditemani aura menakutkan, lima ratus patung muncul. Langit dan bumi berguncang. Tidak ada tanda-tanda segel tangan. Keterampilan Dewanaga telah berevolusi menjadi keterampilan yang sempurna. Kilin darah bergumam. Faktanya, ia pada dasarnya mengetahui metode Qin Fei Yang. Ini karena kesadaran iblis leluhur telah kembali ke laut reinkarnasi setelah meninggalkan reruntuhan ilahi. Jawab aku sebuah pertanyaan. Qin Fei Yang memandang Kirin darah dengan dingin. Apa itu? Kirin darah itu mengerutkan kening. Qin Fei Yang bertanya, ketika saya masih di situs dewa, binatang dewa yang muncul di istana kekaisaran, bukan? Itu aku. Kata Kirin darah dengan bangga. Dengan kata lain, kamulah yang memaksa ayahku memerintahkan komandan tentara Kirin untuk memasuki keluarga Lu dan membangunkan Suge Senfeng. Kata Qin Fei Yang. Ya, ini aku. Kaisar ini masih ingin menghancurkan keluarga Lu sehingga kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil mayatmu. Kirin darah mencibir. Matanya dipenuhi cahaya haus darah. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Qin Fei Yang bertanya. Meskipun keluarga Lu memiliki Baisema, iblis leluhur tidak mengetahuinya. Jika leluhur iblis mengetahuinya, dia tidak akan membiarkan Suge Mingyang dan Grandmaster menghancurkan keluarga Lu. Kirin darah berkata, itu karena perintah tuannya. Perintah iblis leluhur. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, lalu mengapa dia membiarkan Suge Mingyang dan Grandmaster datang? Karena tuannya telah mengambil tubuh dewa. Dia membiarkan Suge Mingyang dan Grandmaster datang karena dia ingin melihat kekuatan keluarga Lu. Dia juga ingin menguji sikap seseorang. Kata Kirin darah. Seseorang. Siapa? Qin Fei Yang terkejut. Tidak sulit untuk memahami apa yang dikatakan Kirin darah. Iblis leluhur sangat takut pada orang ini. Dan orang ini ada hubungannya dengan keluarga Lu. Kalau tidak, mengapa iblis leluhur mengujinya? Identitas orang ini berbeda. Saya tidak tahu apakah saya harus memberi tahu Anda. Kirin darah ragu-ragu. Siapa dia? Bahkan iblis leluhur pun takut padanya. Aku tidak percaya ada orang seperti dia di dunia ini. Kata Qin Fei Yang. Kirin darah itu tertawa dan berkata, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Oke. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. 500 patung itu mengambil pedang mereka yang patah dan menyerang Kirin darah. Langit dan bumi tiba-tiba kehilangan warnanya. Langit dipenuhi angin dan awan. Selain Master, kamu adalah orang pertama yang memiliki keterampilan ilahi sempurna. Jangan mengecewakanku. Setelah dia mengatakan itu, tubuh Kirin darah mulai membesar. Apa? Iblis leluhur memiliki keterampilan ilahi yang sempurna. Qin Fei Yang terkejut. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa Mutian Yang dan Mutian Jun memintakin batian untuk bergabung? Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatan tuannya. Tubuh dewa sejati, buka. Kirin darah meraung ke langit. Tubuhnya, yang telah tumbuh hingga ketinggian beberapa puluh meter, tiba-tiba berdiri seperti manusia. Otot-ototnya menonjol. Rambut di tubuhnya berdiri tegak. Armor Kirin juga bertambah seiring dengan bertambahnya tubuh Kirin darah. Pada saat ini, ia tampak seperti raksasa yang mengenakan baju perang, dan tubuhnya dipenuhi aura penghancur. Dentang. Lima ratus patung telah tiba. Cahaya pedang yang patah itu menghancurkan bumi. Itu menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Mantra Dewa Naga. Saya ingin melihat seberapa kuatnya setelah berevolusi menjadi keterampilan ilahi yang sempurna. Kirin darah mengangkat cakarnya dan meninju patung pertama. Itu tidak mengelak. Qin Fei Yang terkejut. Kirin darah itu terlalu percaya diri. Ledakan. Dentang. Pada saat ini, cakar kirin darah beberapa kali lebih besar dari batu kilangan. Itu meninju pedang yang patah itu. Ada suara memekakan telinga yang memenuhi langit. Kaca. Saat berikutnya. Di bawah tatapan ngeri Qin Fei Yang, retakan muncul di pedang yang patah. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Pedang patah itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi kekuatan suci murni yang melayang di udara. Bagaimana mungkin? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menerima hal ini. Pada saat yang sama. Meskipun kirin darah telah menghancurkan pedang yang patah, ia juga terlempar karena kekuatan pedang yang patah. Juga. Meski dilindungi oleh armor lembut, tetesan darah dewa masih menetes dari sudut mulutnya. Kamu mampu menyakitiku. Kamu memang kuat. Tidak heran Suge Ming Yang dan Grandmaster tidak mampu mengalahkanmu. Namun, karena aku berani tinggal di sini, itu artinya aku tidak takut padamu. Kirin darah memandang Qin Fei Yang dan tertawa. Kemudian, ia melangkah maju. Itu seperti binatang buas dalam bentuk manusia yang menyerang patung-patung itu. Terdengar suara gemuruh yang keras. Pedang yang patah itu terus pecah. Patung-patung itu terus hancur. Itu seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Meski diterbangkan oleh pedang patah berulang kali, pedang itu tidak terlihat lemah sama sekali. Semakin Qin Fei Yang melihatnya, dia menjadi semakin ketakutan. Apakah ini kekuatan Kirin? Seseorang harus mengetahuinya. Sebelumnya, bahkan bendera setan langit pun melarikan diri saat melihat patung-patung ini. Tapi sekarang, Kirin darah tidak dirugikan. Tidak. Kirin darah sangat kuat bukan hanya karena kekuatan garis keturunannya. Ia tidak bisa mencapai level ini hanya dengan kekuatan garis keturunannya. Alasan terbesarnya adalah baju besi Kirin di tubuh Kirin darah dan tubuh dewa sejati yang telah diaktifkan oleh Kirin darah. Tubuh dewa sejati ini juga merupakan seni dewa. Dan levelnya tidak rendah. Dengan kata lain. Karena baju besi Kirin, tubuh dewa sejati, dan kekuatan garis keturunan Kirin, Kirin darah menjadi begitu kuat. Gemuruh. Saat patung-patung itu hancur, aura Kirin darah menjadi semakin menakutkan. Ekspresinya penuh percaya diri dan penghinaan terhadap Qin Fei Yang. Kaisar berkata dengan suara yang dalam, kekuatan Kirin darah melampaui imajinasi. Bagaimanapun, itu adalah Kirin. Jika itu adalah binatang biasa, bahkan jika mereka memiliki tingkat budidaya yang sama dengan Kirin darah, mereka hanya akan mampu melarikan diri saat menghadapi tiga ribu klon Fei Yang dan seni dewa naga. Kaisar Hong menghela nafas. Dia khawatir. Di dalam pesona. Kakek kedua, kakek ketiga, dan anggota keluarga lu lainnya juga khawatir. Lu Zheng memperhatikan pemandangan ini. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dan tersenyum pada kakek kedua dan kakek ketiga. Kamu tidak perlu khawatir. Apa maksudmu? Keduanya memandang Lu Zheng dengan curiga. Lu Zheng memandang Qin Fei Yang dan tertawa. Sepupu, kamu belum menunjukkan kartu trufmu. Kartu tram. Kakek kedua dan kakek ketiga saling berpandangan. Mungkin dia bahkan tidak perlu menggunakan kartu asnya untuk membunuh Kirin darah. Lu Zheng bergumam. Gemuruh. Akhirnya, patung terakhir juga hancur. Seni ilahi yang sempurna biasa saja. Kirin darah itu tertawa. Kemudian, ia menuki ke bawah dan menyerang Qin Fei Yang. Aura menakutkan itu, kekuatan suci yang tak terbatas, mengintimidasi hati setiap orang yang hadir. Qin Fei Yang sangat tenang. Dia bertanya, seni ketuhanan tingkat berapa yang merupakan tubuh dewa sejati? Seni surgawi tingkat tinggi. Kirin darah itu tertawa jahat. Seni surgawi tingkat tinggi. Tidak heran itu begitu kuat. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun keterampilan dewa naga adalah seni dewa yang sempurna, tingkat budidaya Kirin darah satu tingkat lebih tinggi darinya. Ditambah lagi, tubuh dewa sejati adalah seni dewa tingkat atas. Itu menutupi perbedaannya. Tapi tubuh dewa sejati dan baju besi Kirin. Seni dan senjata dewa ini sangat cocok untuk serigala bermata putih. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia melihat Kirin darah dan berkata, Beri aku baju besi Kirin dan tubuh dewa sejati, dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Apa? Kirin darah terkejut. Beri aku baju besi Kirin dan tubuh dewa sejati. Qin Fei Yang berkata, Kamu mendengarku. Aku ingin kamu memberiku baju besi Kirin dan tubuh dewa sejati. Hah? Kirin darah memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Ia bertanya, Apakah kamu bodoh? Kenapa lagi kamu mengatakan hal seperti itu? Saya serius. Kata Qin Fei Yang. Saya serius. Kirin darah bergumam. Ia sangat marah, dan ia meraung, dasar berengsek. Kamu pikir kamu sedang berbicara dengan siapa? Qin Fei Yang tetap diam, Dan matanya tampak diliputi oleh untayan cahaya dingin. Segala sesuatunya telah sampai pada titik ini, Dan kamu tidak tahu bagaimana cara larinya. Sebaliknya, Kamu menginginkan seni dan senjata suciku. Kamu sangat bodoh. Aku tidak mengerti, Bagaimana orang idiot sepertimu bisa hidup sampai hari ini. Tapi ini adalah akhirnya. Aku akan mengirimmu berangkat sekarang. Tidak akan lama lagi ayahmu, Kakemu, saudara laki-lakimu, kakemu. Pokoknya, Semua orang yang berhubungan denganmu akan menemanimu. Setidaknya kamu tidak akan kesepian di jalan menuju neraka. Blut Kilin memamerkan giginya dan tersenyum. Tubuhnya yang besar menyerang Qin Fei Yang seperti meteorit dengan aura ganas. Mata merah darahnya berkedip-kedip dengan keganasan yang menakutkan. 1798 Kirimkan aku dalam perjalanan. Qin Fei Yang bergumam. Saat Kirin darah hendak menyerangnya, Qin Fei Yang menggunakan walk formula untuk menghindarinya. Kirin darah sangat marah. Kenapa dia begitu cepat? Ini bukan pertama kalinya Qin Fei Yang menggunakan walk formula untuk menghindari serangan fatalnya. Leluhur iblis telah memberitahunya tentang kekuatan formula jalan, tapi tampaknya tidak sekuat ini. Terakhir kali aku bertarung dengan Suge Ming Yang, aku hanyalah dewa palsu. Saat itu, aku tidak bisa menggunakan kekuatan walk formula sama sekali. Karena walk formula perlu didukung oleh kekuatan ilahi. Jadi, setelah aku menerobos ke alam dewa perang, kekuatan walk formula tidak sama seperti sebelumnya. Meskipun kultifasimu lebih tinggi dariku, kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanku. Ini adalah kekuatan seni ketuhanan. Kata Qin Fei Yang. Kirin darah itu mengerutkan kening dan berkata, jadi, selama kamu memiliki walk formula, kamu tidak akan terkalahkan. Itu benar. Qin Fei Yang mengangguk. Jadi begitu. Sepertinya membunuhmu tidak semudah yang kukira. Tapi, kamu harus mati hari ini. Kirin darah mengangkat kepalanya dan meraung. Darah di tubuhnya melonjak dan berubah menjadi api berwarna merah darah. Ia meraung, jangan menghindar jika kamu berani. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, api mulai melonjak menuju Qin Fei Yang dari segala arah. Ini adalah api ilahi Kirin. Itu memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Mau mu. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Ledakan. Tiba-tiba. Auranya melonjak. Di saat berikutnya. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, budidaya Qin Fei Yang melonjak ke alam dewa perang. Ini. Kakek kedua dan yang lainnya terkejut. Formula naga yang bangkit. Lu Zheng mengucapkan kata demi kata. Formula naga yang bangkit. Kakek kedua tertegun dan berkata, saya pernah mendengar tentang formula naga bangkit ini. Ini hanya formula pertarungan, bukan? Ada perbedaan besar antara formula pertempuran dan formula ilahi. Meskipun dia masih bisa menggunakan battle arts setelah menerobos ke divine battle realm, kekuatan mereka tidak akan sekuat sebelumnya. Ambil mantra kenaikan naga sebagai contoh. Ketika level kultivasi seseorang masih berada di battle sage atau battle emperor realm, level kultivasi seseorang dapat meningkat sedikit setelah mengaktifkannya. Namun, begitu dia menerobos ke alam dewa perang ilahi, efek amplifikasinya akan sangat berkurang. Dengan kata lain, itu jelas mustahil. Itu masih sama seperti sebelumnya, cukup untuk meningkatkan ranah budidaya kecil. Itu memang merupakan seni pertempuran di masa lalu. Tetapi ketika dia menerobos ke tingkat dewa perang, sepupu kecil itu mengembangkan teknik naga melonjak menjadi teknik dewa. Lu Zheng tersenyum. Jadi begitu. Kakek kedua tiba-tiba mengerti. Jika itu adalah mantra dewa, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Zheng, R, ini seharusnya menjadi kartu truf yang kamu bicarakan, kan? Memang cukup menakutkan. Kakek ketiga tersenyum. Ada banyak battle arts yang dapat meningkatkan budidaya seseorang di dunia ini. Namun, seni dewa yang dapat meningkatkan budidaya seseorang sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon. Dia tidak tahu tentang tempat lain. Namun, di kekaisaran kin besar, dia belum pernah menemukan teknik ilahi yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Tidak. Lu Zheng menggelengkan kepalanya. Apa? Kakek ketiga tercengang. Jawaban ini benar-benar di luar dugaannya. Ini bukan kartu truf. Jauh tinggi di langit. Melihat budidaya kin fe yang melonjak ke tingkat dewa perang pemula, kirin darah tercengang. Tidak pernah menyangka kin fe yang memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Awalnya, aku ingin menggunakan teknik melonjak naga saat aku bertarung dengan leluhur iblis untuk memberinya kejutan. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Jadi, meski kamu mati, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Setelah kin fe yang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat melonjak keluar dan menerkam api ilahi kirin darah. Ledakan. Ketika dia baru saja menjadi dewa perang, dia sudah bisa bersaing dengan kirin darah, apalagi sekarang. Api ilahi kirin darah langsung padam. Segera setelah, kin fe yang menggunakan rumus gerakannya lagi. Kirin darah tidak bisa bereaksi sama sekali terhadap kecepatan mengerikan itu. Ledakan. Kin fe yang mendarat di belakang kirin darah dan meninju punggung kirin darah dengan kekuatan naga. Mengaum. Sambil meratap, kirin darah terlempar. Meskipun baju besi kirin melindungi tubuhnya, beberapa tulang ilahi di punggungnya hancur. Nak, kamu sudah selesai. Kamu sudah benar-benar selesai. Kamu akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Kirin darah menstabilkan tubuhnya dan meraum seperti guntur. Mengaum. Bayangan binatang raksasa muncul dari punggungnya. Langsung. Aura ganas yang mengerikan menyelimuti area tersebut. Bayangan binatang itu juga merupakan kirin darah. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah. Namun perbedaannya adalah aura bayangan binatang itu beberapa kali lebih menakutkan daripada aura kirin darah. Lebih-lebih lagi. Di tengah alis bayangan binatang itu, ada pola api ilahi seukuran telapak tangan. Polanya berwarna merah darah, seperti teratai darah. Ini. Qin Fei yang tercengang saat dia menatap pola api ilahi. Matanya penuh kejutan. Dia tidak asing dengan pola api ilahi ini. Saat dia bertarung dengan naga api, jiwa pertarungan naga api memiliki pola api ilahi yang sama di tengah alisnya. Menurut Yu Huang, itulah jiwa pertarungan naga leluhur. Yang disebut naga leluhur adalah naga ilahi pertama yang lahir di antara langit dan bumi. Misalnya naga api, naga air, naga emas, naga es, dengan kata lain. Naga leluhur ini adalah nenek moyang berbagai naga ilahi. Saat ini, kedua pola tersebut persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya. Jiwa pertarungan naga leluhur naga api memiliki pola api ilahi berwarna merah menyala. Jiwa pertarungan Blut Kirin memiliki pola api ilahi berwarna merah darah. Apa maksudnya ini? Itu berarti jiwa pertarungan Kirin darah kemungkinan besar adalah jiwa pertarungan Kirin leluhur. Blut Kirin tertawa dan berkata, melihat matamu, sepertinya kamu sudah tahu apa itu jiwa pertarungan. Leluhur Kirin. Kata Qin Feiyang. Itu benar. Putus asa. Blut Kirin tertawa keras. Jiwa pertarungan Kirin leluhur meraung dan menerkam Qin Feiyang. Bahkan Qin Feiyang mau tidak mau merasa takut dengan aura menakutkan itu. Leluhur Kirin. Jiwa pertarungan. Meski sangat kuat, tidak ada gunanya melawan sepupu kecilku. Lu Zheng tertawa mengejek. Mengaum. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan jiwa naga emas umum raung. Tidak ada gunanya. Blut Kirin tertawa dengan gila-gilaan. Jika Anda secara pribadi menyaksikan pertarungan antara saya dan Suge Mingyang, Anda pasti tidak akan mengaktifkan jiwa pertarungan Anda di depan saya. Dan kamu tidak akan mengucapkan kata, tidak berguna. Kata Qin Feiyang. Apa maksudmu? Blut Kirin mengangkat alisnya. Kamu akan segera mengerti. Qin Feiyang tertawa mengejek dan membuka mata surganya. Mengaum. Langsung. Di atas kepala Qin Feiyang, jiwa pertarungan Kirin leluhur muncul. Aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari jiwa pertarungan Blut Kirin. Apa yang sedang terjadi? Kirin darah tercengang. Qin Feiyang juga telah mengaktifkan jiwa pertarungan Kirin leluhur. Ledakan. Kedua jiwa pertarungan saling menyerang. Kekuatan mereka setara. Akhirnya. Ditemani oleh dua ratapan, kedua jiwa pertarungan itu hancur pada saat yang bersamaan. Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Blut Kirin menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kekuatanmu memang menakutkan. Tapi dibandingkan denganku, kamu masih jauh dari itu. Seharusnya kamu yang putus asa. Setelah Qin Feiyang selesai berbicara, tiga ribu klonnya muncul. Lima ratus patung muncul begitu saja. Sebelumnya, dia tidak bisa membuka segel pada Kirin armor karena budidayanya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang, dia juga seorang wargot pemula dan sangat percaya diri. Dentang. Saat dia melambaikan tangannya, lima ratus patung itu mengguncang langit dan menyerang Blut Kirin. Hancurkan semuanya. Blut Kirin meraung dengan marah dan melompat, meninju patung-patung itu. Namun, meskipun Blut Kirin tidak takut, armor Kirin di tubuhnya takut pada Qin Feiyang saat ini. Dentang. Saat Blut Kirin dan patung-patung itu bertabrakan, Kirin armor mengambil inisiatif untuk menjatuhkan Blut Kirin. Sama seperti bendera setan langit, ia mundur. Blut Kirin tidak pernah menduga kejadian seperti ini dan ekspresinya berubah secara drastis. Tanpa perlindungan Kirin armor, bagaimana ia bisa bertarung? Langsung. Ia juga ingin mundur, tapi sudah terlambat. Ledakan. Dentang. Cakar Blut Kirin dan pedang patah itu bertabrakan. Patung-patung itu tidak terluka. Pedang yang patah itu juga tidak terluka. Namun, Cakar Blut Kirin hancur di tempat dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Tubuhnya yang sangat besar terlempar karena serangan itu. Hanya dengan satu serangan, Blut Kirin terluka parah. Namun, Kinfei yang tidak melanjutkan serangan lainnya. Sebaliknya, dia menoleh dan melihat ke Kirin armor. Suara mendesing. Kirin armor adalah artefak dewa tingkat tertinggi dan memiliki kesadarannya sendiri. Ketika melihat tatapan Kinfei yang tertuju padanya, ia segera lari ke langit. Astaga! Kinfei yang tersenyum dingin dan menggunakan teknik wall quote. Dia melangkah ke depan Kirin armor dan berkata, Apa menurutmu aku akan membiarkanmu lolos seperti bendera setan langit? Sekarang, kamu hanya punya satu pilihan, dan itu adalah tunduk padaku. Saat dia berbicara, lima ratus patung dewa juga tiba dan mengepung armor kilin. Ketajaman yang mengerikan membuat Kirin armor putus asa. Ia melayang di kehampaan dan terus gemetar. Itu menakutkan. Aku akan hitung sampai tiga. Kalau kamu tidak tunduk, kamu akan hancur. Tiga. Dua. Satu. Teriak Kinfei yang. Armor Kirin terbang di depan Kinfei yang dalam ketakutan dan mengirimkan gelombang emosi untuk menyerah. Tidak buruk. Kinfei yang menganggup puas. Berengsek. Melihat adegan ini, blut Kirin sangat marah hingga hampir menjadi gila. Pengkhianatan Kirin armor membuatnya kehilangan keberanian untuk terus bertarung. Ia berbalik dan lari dengan panik. Kinfei yang mengabaikannya. Dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah naga ungu emas ke Kirin Armor. Namun, di luar dugaan, Kirin Armor tidak menyerap darah naga ungu emas. Apa yang sedang terjadi? Kinfei yang terkejut. Itu tidak bisa mengikat darah. Kaisar Hong berteriak, Fei yang, jangan khawatir. Kejar blut Kirin. Kinfei yang melirik blut Kirin. Blut Kirin telah berlari 10 ribu mil jauhnya dan membuka portal untuk melarikan diri. Ia tidak bisa lepas. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Dia mengirim Kirin Armor ke dunia kura-kura hitam terlebih dahulu dan kemudian menggunakan teleportasi dan wall karakter art pada saat yang bersamaan. Kecepatannya bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan portal, auranya meneru-deru karena kehancuran. Dia tidak perlu melakukan apapun. Portalnya hancur. Berengsek. Blut Kirin terkejut dan marah. Kecepatan ini terlalu cepat sekali. Gemuruh. Dentang. 500 inkarnasi juga membawa 500 berhala untuk menyerang. Melihat ini. Mata blut Kirin dipenuhi ketakutan. Kinfei yang, yang telah mengaktifkan seni naga melonjak, terlalu kuat. Jika Kirin Armor ada di sini, ia akan berani bertarung. Tapi sekarang, Kirin Armor telah mengkhianatinya. Dengan kekuatannya sendiri, ia tidak percaya diri. 1799. 500 doppelganger tiba dan mengepung Kirin Darah. 500 doppelganger bergerak menuju Kirin Darah. Kirin Darah dengan cepat berkata, Kinfei yang, ayo kita bicara. Sudut mulut Kinfei yang membentuk senyuman mengejek, dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, bisakah kamu menyerahkan fisik dewa sejati sekarang? Kirin Darah berkata, maukah kamu melepaskanku jika aku memberimu tubuh dewa sejati? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi denganku? Kata Kinfei yang, matanya tampak dingin. Pupil Kirin Darah menyusut. Kemudian, ia memutar matanya dan tertawa dingin. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku meledakan diriku di sini? Ledakan dirimu sendiri. Kinfei yang membeku. Dia tertawa dan berkata, jika kamu ingin meledakan dirimu sendiri, mengapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong kepadaku? Kirin Darah itu kesal. Ia ingin menakuti Kinfei yang dan melarikan diri. Tapi Kinfei yang tidak tertipu. Tidak buruk. Meledakan dirinya sendiri adalah bunuh diri. Kirin seperti itu adalah dewa perang tingkat rendah. Kehidupannya lebih penting dari apapun. Kenapa bisa meledak sendiri? Kinfei yang berkata, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Berikan saya tubuh dewa sejati. Kirin Darah itu meraung. Tidak mungkin. Bunuh saja aku. Oke, aku akan membantumu. Kinfei yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan kapak. Dia memutar kapak dan mengayunkannya ke dahi Kirin Darah. Jangan, jangan. Kirin Darah terkejut. Ia dengan cepat berkata, bisakah Anda memberi saya kesempatan? Saya bisa bekerja untuk Anda. Mata Kinfei yang berbinar. Dia memutar lengannya dan mengayunkan kapak ke perut Kirin Darah. Mengaum. Kirin Darah menjerit saat lautan Kinya hancur. Kali ini, Kinfei yang benar-benar merasa nyaman. Benar sekali. Tujuannya bukan untuk membunuh Kirin Darah, tapi untuk menghancurkan laut Kinya. Jika lautan Ki Kirin Darah dihancurkan, ia tidak akan mampu meledakkan dirinya sendiri. Sekarang, Kirin Darah menyadari apa yang telah terjadi. Ia berteriak, dasar bajingan kotor. Kinfei yang berkata, dalam hal kehinaan, saya masih jauh lebih rendah dari leluhur iblis. Langsung. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan segel perbudakan muncul. Ini. Melihat tanda budak, Kirin Darah ketakutan. Namun, dengan lauki yang lumpuh dan budidayanya yang lumpuh, ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ia hanya bisa menyaksikan segel budak tenggelam ke dalam kepalanya. Ah. Kirin Darah itu menjerit. Hem. Mata Kinfei yang dipenuhi dengan keheranan. Setelah tanda budak memasuki pikiran Kirin Darah, dia langsung merasakan ada tanda lain di dalam tubuh Kirin Darah. Itu adalah teknik jiwa darah. Ledakan. Tanda budak itu sombong. Itu menghancurkan mantra jiwa darah dan mengambil kendali Kirin Darah. Setelah mengendalikan Kirin Darah, Kinfei yang mengerutkan kening. Saya pikir Anda bersedia bekerja untuk di Menalpa. Cek. Bagaimana mungkin binatang ilahi kilin seperti kaisar ini bersedia bekerja untuk kalian manusia? Kirin Darah memandangnya dengan jijik. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Kirin Darah itu mendengus dingin. Jangan berpikir hanya karena kamu menggunakan tanda budak untuk mengendalikanku. Aku akan mendengarkanmu. Kinfei yang berkata, terserah kamu mau mendengarkan atau tidak. Setelah itu, dia mengangkat tangannya lagi dan membentuk segel. Tak lama kemudian, tanda lain muncul. Itu adalah tanda boneka. Apa ini? Kirin Darah terkejut. Ini adalah keterampilan boneka. Ini adalah keterampilan kontrol rahasia yang saya temukan di situs dewa. Teknik ini dapat secara paksa membaca ingatanmu dan menghilangkan kesadaranmu sepenuhnya, mengubahmu menjadi boneka. Kalau begitu, apapun yang aku minta kamu lakukan, kamu akan melakukannya. Kata Kinfei yang. Ketika Kirin Darah mendengar ini, ia ketakutan. Jika itu benar-benar menjadi boneka, tidak ada gunanya hidup. Tidak-tidak-tidak. Bukankah itu hanya tubuh dewa yang sebenarnya? Saya akan memberikannya kepada Anda. Kita bisa membicarakan hal ini. Kirin Darah berkata dengan cemas. Mata Kinfei yang berbinar. Dia membubarkan tanda boneka itu dan berkata, Baiklah, izinkan saya bertanya sekarang. Di mana sarang leluhur iblis? Kirin Darah tidak berani menyembunyikannya lagi. Dikatakan dengan jujur, dia berada di bagian terdalam dari Laut Reinkarnasi, sebuah tempat bernama Pulau Naga Iblis. Pulau Naga Iblis. Kinfei yang bergumam dan bertanya, bisakah saya berteleportasi ke sana secara langsung? Tidak. Pulau Naga Iblis pernah menjadi area terlarang di Laut Reinkarnasi. Tidak hanya kamu tidak bisa berteleportasi, tapi kamu juga bisa memblokir pencarian di Fine Sands. Bahkan mata yang melihatmu King tidak dapat mendeteksi situasi Pulau Naga Iblis. Jika kamu ingin memasuki Pulau Iblis, kamu hanya bisa terbang. Kata Kirin Darah. Daerah terlarang. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata, Berapa lama saya harus terbang? Kirin Darah berkata, hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk tahap dewa perang kesuksesan kecil. Namun, bahkan jika Anda memasuki Pulau Naga Iblis, Anda mungkin tidak dapat menemukan leluhur iblis. Mengapa? Kinfei yang bingung. Karena Pulau Naga Iblis terlalu besar. Aku rasa bahkan gabungan dua ibu kota kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengannya. Kata Kirin Darah. Begitu besar. Kinfei yang mengerutkan kening. Iya. Meskipun aku tahu di mana leluhur iblis bersembunyi, dia pasti mengira aku telah jatuh ke tanganmu setelah kamu menghancurkan teknik jiwa darah. Dengan kepribadiannya yang berhati-hati, dia pasti sudah pindah sekarang. Dengan kata lain, meskipun aku membawamu ke sana sekarang, kamu tidak akan bisa melihatnya. Kata Kirin Darah. Kinfei yang mengerutkan kening. Suara mendesing. Saat ini, Pak Tua Kin dan yang lainnya kembali. Melihat Kirin Darah dikelilingi oleh klon Kinfei yang, mereka berempat segera bergegas ke sisi Kinfei yang dengan niat membunuh. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Kirin Darah sudah dibawah kendali saya. Pak Tua Kin, Zhao Tai Lai, dan Tang Hai tercengang, tetapi mereka tidak terkejut. Karena mereka semua mengetahui kekuatan Kinfei yang saat ini. Namun, kakek keempat cukup terkejut. Dia bahkan bisa menekan Kirin, yang merupakan dewa perang tingkat rendah. Keterampilan apa yang dimiliki anak ini? Kinfei yang memandang mereka berempat dan bertanya, apakah kamu berhasil mengejar Kirin Air dan Kirin Tinta? Tidak. Pak Tua Kin menggelengkan kepalanya. Semuanya diharapkan. Kinfei yang menghela nafas. Setelah portal dibuka, tidak ada cara untuk melacaknya. Karena hanya orang yang membuka portal yang tahu kemana mereka akan diteleportasi. Bahkan mungkin saja ketika Kirin Air dan Kirin Tinta membuka portal, mereka tidak pergi ke Laut Reinkarnasi untuk mencegah pengejaran. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika Kirin Air dan Kirin Tinta pergi ke Laut Reinkarnasi, itu terlalu besar. Namun, lautan Reinkarnasi terlalu besar. Tanpa mengetahui sebelumnya, siapa yang tahu kemana mereka akan diteleportasi. Apa yang harus kita lakukan? Kinfei yang mengerutkan kening. Zhao Tai Lai melihat ekspresi Kinfei yang dan mengerutkan kening. Tuan muda, Kirin darah pasti tahu segalanya. Bukankah Anda bertanya padanya? Ya, tapi... Kinfei yang dengan singkat menjelaskan situasinya. Teknik jiwa darah. Transfer. Zhao Tai Lai mengangkat alisnya. Tampaknya tidak mudah menemukan leluhur iblis. Tetapi dalam situasi saat ini, mereka harus menemukan leluhur iblis sesegera mungkin dan menghentikannya agar tidak menyatu dengan tubuh dewa. Jika tidak, ketika dia sepenuhnya menyatu dengan tubuh dewa, pertempuran berdarah tidak akan bisa dihindari. Mereka bahkan mungkin kalah dalam pertarungan. Lagi pula, ketika mereka menyegel leluhur iblis, Mutianyang, Mutianjun, dan Kinbatian bekerja sama. Bisa dibayangkan. Betapa menakutkannya kekuatan orang ini. Kakek keempat tiba-tiba berkata, jika dia benar-benar meninggalkan pulau naga iblis, aku punya cara untuk mengetahui keberadaannya. Ke arah mana? Kinfei yang dan yang lainnya segera melihat ke arah kakek keempat. Kakek keempat berkata, keluarga lu memiliki artefak ilahi yang disebut cermin pencuri langit. Seperti mata langit, ia memiliki kemampuan untuk memata-matai segalanya. Kalau begitu, ayo kita coba. Desak Zhao Tai Lai. Kakek keempat menatap kakek kedua dipenghalang dan berkata, saudara kedua, biarkan mereka menghidupkan kembali cermin pencuri langit. Oke. Kakek kedua menganggup dan langsung menghilang. Suara mendesing. Pada saat ini, Kaisar Hong juga terbang bersama Kaisar dan yang lainnya, memegang tubuh Yan Nanshan di tangannya. Melihat Yan Nanshan, tubuh Kin Feiyang tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh yang mengerikan. Kirin darah di sebelahnya segera menunjukkan rasa tidak nyaman yang kuat. Kematian Yan Nanshan disebabkan oleh hal itu. Kin Feiyang mungkin tidak akan melepaskannya begitu saja. Kaisar Hong menghela nafas dan berkata, Feiyang, orang mati tidak dapat dibangkitkan. Temukan tempat dan kuburkan dia. Tidak. Karena suatu hari nanti, dia akan dibangkitkan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dibangkitkan. Kaisar Hong tertegun dan berkata dengan terkejut, Apakah kamu ingin? Kin Feiyang mengangguk. Aku tidak akan mengizinkannya. Kaisar Hong berkata dengan tegas. Meskipun dia tidak melihat Kin Feiyang menggunakan jurus keempat seni Dewan Naga di alam kura-kura hitam dengan matanya sendiri, dia sudah mengetahui keseluruhan proses dari Suge Mingyang. Dan sebagai putra Kaisar Kin, dia juga tahu harga yang harus dibayar untuk membuka langkah keempat gerbang kelahiran kembali. Jadi, dia tidak akan membiarkan Kin Feiyang melakukan hal seperti itu. Membuka gerbang kelahiran kembali hanyalah tindakan bunuh diri. Kin Feiyang menatap wajah Yan Nanshan, terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Hong, dan tertawa, Kakek Buyut, Jangan khawatir, sebelum aku menyingkirkan leluhur iblis dan Mutianyang, aku menang. Jangan lakukan itu. Bahkan setelah kita menyingkirkan leluhur iblis dan Mutianyang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Kaisar Hong berkata dengan marah. Kin Feiyang tersenyum dan membawa mayat Yan Nanshan ke alam kura-kura hitam. Melihat ini, Kirin darah menghela nafas lega. Tampaknya dia telah menyelamatkan hidupnya untuk sementara waktu. Kakek, apa yang baru saja kamu dan Feiyang bicarakan? Sepertinya ini sangat serius. Kaisar memandang Kaisar Hong dengan curiga. Kaisar Hong menghela nafas, kamu mungkin tidak tahu tentang jurus keempat seni Dewa Naga, kan? Kaisar menggelengkan kepalanya. Sejak Kaisar Kin pergi, seni Dewa Naga tidak pernah muncul lagi, dan karena jurus keempat terlalu menakutkan, tidak ada catatan yang tertinggal di Istana Kekaisaran. Sebagai akibat, selain Kaisar Hong, yang merupakan putra Kaisar Kin, tidak ada orang lain di Klan Chin yang mengetahui jurus keempat seni Dewa Naga. Langkah keempat ini disebut gerbang kelahiran kembali. Kaisar Hong menghela nafas dalam-dalam, dan perlahan menjelaskan arti mendalam dari gerbang kelahiran kembali. Titik Alam Kura-Kura Hitam Negeri Setan Di atas bidang pengobatan Kin Fe yang muncul begitu saja dengan Yan Nanshan di pelukannya. Di bawah, baju besi kilin melayang di udara. Sembilan Kaisar binatang buas mengepung baju besi kilin dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mereka semua bertanya-tanya artefak suci macam apa ini, yang memiliki aura menakutkan seperti itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kin Fe yang mengerutkan kening. Tuan Muda Sembilan Kaisar binatang besar gemetar dan segera terbang ke depan Kin Fe yang membungkuk hormat. Iya. Kin Fe yang mengangguk, menundukkan kepalanya untuk melihat Yan Nanshan, dan bergumam sambil tersenyum, Paman Yan, jangan khawatir, aku pasti akan menghidupkanmu kembali. Selesai. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke sembilan Kaisar binatang buas dan berkata, bekukan Paman Yan dan rawat dia dengan baik. Ingat, tidak akan ada kecelakaan, atau aku akan membiarkan kalian semua menemaninya dalam kematian. Iya pak. Tubuh sembilan Kaisar binatang buas gemetar saat mereka buru-buru membungkuk dan menjawab. Seribu delapan ratus. Kematian Yan Nanshan membuat hati Kin Fe yang sakit. Namun dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersedih. Musuh besar belum tersingkir, tidak peduli berapa banyak emosi yang dia miliki, dia harus menekannya. Setelah sembilan binatang dewa membawa pergi Yan Nanshan, Kin Fe yang mengalihkan pandangannya dan melihat ke depan baju besikirin. Dia berkata, Katakan padaku, mengapa aku tidak boleh meneteskan darah padanya? Karena kontrak darah leluhur iblis masih ada. Sebuah suara datang dari baju besikirin. Suaranya penuh, seperti suara seorang pemuda berusia dua puluhan. Mendengar suara ini, Kin Fe yang tertegun dan bertanya dengan heran, kamu bisa bicara. Bahkan artefak dewa tingkat tertinggi pun dapat berbicara. Kata baju besikirin. Jadi begitu. Kin Fe yang menganggup dan mengerutkan kening. Kamu baru saja mengatakan bahwa kontrak darah leluhur iblis masih ada. Ya. Kata baju besikirin. Jangan berbohong padaku. Jika kontrak darah leluhur iblis masih ada, bisakah kirin darah menghidupkanmu kembali? Kata Kin Fe yang. Untuk artefak dewa tingkat tertinggi, selama kita menginginkan roh artefak, kita dapat menghidupkannya kembali bahkan jika mereka tidak mengakui kita sebagai master. Kata baju besikirin. Jadi begitu. Kin Fe yang menganggup menyadari dan bertanya, kalau begitu, bukankah Blue Snow dan kastil kuno juga bisa bangkit kembali tanpa perlu mengenali pemiliknya? Saya belum pernah melihat Chang Su dan kastilnya dengan mata kepala sendiri, tapi dari apa yang dijelaskan Su Ge Ming Yang dan yang lainnya, mereka pasti berada di luar level artefak dewa tingkat tertinggi. Artefak ilahi seperti itu dapat dihidupkan kembali tanpa mengakui kita sebagai master. Kata baju besikirin. Jadi begitu. Kin Fe yang tersenyum pahit. Dia ingat ketika dia memberikan Chang Su dan kastilnya ke pohon willow, dia akan menghapus kontrak darahnya terlebih dahulu. Karena dia selalu berpikir bahwa tidak peduli berapa level artefak ilahi itu, ia perlu mengenali tuannya sebelum dapat dihidupkan kembali. Baru sekarang dia mengerti. Inilah yang disebut ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan, seseorang akan melakukan banyak hal yang tidak perlu. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan curiga, apa yang dilakukan leluhur iblis sebelumnya. Armor Kirin itu bertuliskan, Dewa Perang Tingkat Rendah. Dia hanya Dewa Perang Tingkat Rendah. Kin Fe yang terkejut. Ekspresinya dipenuhi keheranan. Dia mengira Demon Alpha setidaknya adalah wargot tingkat tinggi atau wargot yang sempurna. Dia tidak mengira dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Kirin Darah. Aku sedang membicarakan tentang 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah Dewa Perang di tahap penyelesaian kecil. Saat itu, Kirin Darah hanyalah Dewa Palsu. Kalau leluhur iblis tidak terluka parah saat itu, dia pasti sudah mencapai level Dewa Perang Sempurna atau bahkan Dewa Perang Sempurna. Kata Kilin Armor. Kamu benar. Kin Fe yang mengangguk. Selama bertahun-tahun, leluhur iblis telah memulihkan jiwa ilahinya. Terlebih lagi, tanpa tubuh Dewa, dia tidak dapat berkultivasi. Hasilnya, budidayanya tetap pada tingkat yang sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Kirin Darah telah berlatih selama bertahun-tahun, jadi wajar jika ia bisa mengejar Demon Alpha. Namun, ini merupakan kabar baik baginya. Meskipun leluhur iblis telah menyatu dengan tubuh sucinya, dia tetaplah Dewa Perang Tingkat Rendah. Dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh leluhur iblis. Jangan berpikir bahwa kamu bisa ceroboh hanya karena leluhur iblis adalah Dewa Perang Tingkat Rendah. Anda tidak akan pernah bisa membayangkan metodenya. Biarku bilang begini, dengan kekuatan yang kamu tunjukkan sekarang, kamu hanya akan terbunuh. Terlebih lagi, dia memiliki artefak Dewa yang menantang surga. Kilin Armor mendengus dingin. Apakah itu kuat? Kinfei yang mengerutkan kening. Kilin Armor berkata, saat kamu bertarung dengannya, kamu akan mengerti betapa kuatnya dia. Mendengar ini, Kinfei yang segera berhenti meremehkannya. Belum lama ini, Kirin Darah mengatakan hal ini. Sekarang, Armor Kilin mengatakan hal yang sama. Tampaknya itu bukanlah pembicaraan yang mengkhawatirkan. Namun, kontrak darah fin leluhur bisa dihapus. Pikiran Kinfei yang tergerak, kesadaran ilahinya muncul dan memasuki Armor Kilin untuk mencari kontrak darah. Segera. Dia menemukan tanda berwarna merah darah di dada Armor Kilin. Itu adalah kontrak darahnya. Segera setelah. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan naga itu melonjak dan bergegas menuju kontrak darah. Namun, prosesnya tidak semudah yang dibayangkannya. Kontrak darahnya sangat membandel. Tidak mungkin untuk menghapusnya dalam sekejap, dan ia masih menolak dengan sekuat tenaga. Kontrak darah berani bertindak gegabuh. Hancurkan. Kinfei yang berteriak dengan dingin. Kekuatan sucinya mengalir deras ke dalam Armor Kilin, menelan kontrak darah dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Faktanya, dia juga tahu bahwa ini bukanlah penolakan kontrak darah. Itu adalah keinginan leluhur iblis yang menghentikannya. Meskipun Armor Kilin dan leluhur iblis berada di dunia kura-kura hitam dan laut reinkarnasi, leluhur iblis dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang dengan paksa menghapus kontrak darah Armor Kilin. Menghadapi hal seperti itu, leluhur fin secara alami tidak bisa duduk diam. Bagaimanapun, Armor Kilin bukanlah artefak dewa biasa. Itu adalah artefak ilahi tingkat tertinggi. Tidak ada seorangpun yang ingin itu diambil oleh orang lain. Namun, Kinfei yang juga bertekad untuk menghapus kontrak darah ini hari ini. Kekuatan naga terus mengikis kontrak darah leluhur iblis. Setelah ratusan nafas berjuang, kontrak darah akhirnya hilang. Kinfei yang, kamu mendekati kematian. Lautan reinkarnasi. Di suatu tempat di Pulau Naga Iblis, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar dengan niat membunuh yang mengerikan. Dunia kura-kura hitam. Kinfei yang berkeringat banyak saat ini. Meskipun dia telah berhasil menghapus kontrak darah leluhur iblis, dia juga kelelahan. Kekuatan naga di tubuhnya hampir habis. Dari sini terlihat. Kekuatan fin leluhur memang tidak bisa diremehkan. Apakah kamu mengerti? Ini adalah kekuatan leluhur iblis. Sangat sulit untuk menghapus kontrak darah sebelum dia berhasil bergabung dengan tubuh dewa. Ketika dia berhasil, kamu tidak akan bisa melakukannya. Kata Armor Kilin. Kinfei yang tidak membantah kalimat ini. Karena itu adalah kebenaran. Itu juga karena dia tahu bahwa leluhur iblis masih dalam kondisi lemah sehingga dia segera mengambil keputusan untuk menghapus kontrak darah. Fiu! Kinfei yang menghela napas panjang dan menyekak keringat di dahinya. Dia sekali lagi memotong jari telunjuknya dan setetes darah naga ungu emas jatuh ke Armor Kilin. Berdengung. Langsung. Armor Kilin memancarkan cahaya ilahi ungu emas. Kontrak darah segera selesai. Izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Saya dapat melayani Anda di masa depan, tetapi jika saya menghadapi lawan yang tidak dapat saya kalahkan, saya tidak akan membantu Anda. Kata Armor Kilin. Kamu, roh artefak, takut mati. Kinfei yang mencibir. Armor Kilin berkata dengan tidak setuju, roh artefak juga merupakan kehidupan dan memiliki pikirannya sendiri. Apakah aneh jika takut mati? Kalau begitu katakan padaku, lawan macam apa yang tidak terkalahkan. Kata Kinfei yang. Saya sendiri yang akan menilainya. Singkatnya, selama kamu bisa mengancam tubuhku, aku akan segera menghilang. Jangan mengira aku sedang bercanda. Dan jangan berpikir bahwa dengan kontrak darah yang mengikatku, aku akan mematuhi perintahmu tanpa syarat. Roh artefak itu mendengus dingin. Lalu untuk apa aku membutuhkan artefak ilahi sepertimu? Kenapa aku tidak menghapusmu saja sekarang? Kinfei yang tertawa dengan marah. Hapus aku. Roh artefak sepertinya telah mendengar lelucon terbesar di dunia dan kata-katanya penuh dengan sarkasme. Kamu pikir aku tidak berani? Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang. Aku akui kamu adalah tuanku sekarang. Jika kamu ingin menghapusku, semudah meniup debu. Tapi tahukah kamu? Jika kamu menghapusku, roh artefak, armor kilin akan langsung jatuh dari artefak dewa kelas atas menjadi artefak dewa biasa. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu bersedia melakukannya? Semangat artefak tidak kenal takut. Jadi inilah yang kamu andalkan. Kinfei yang menganggup menyadari, dan kemudian sudut mulutnya membentuk senyuman dingin, dan berkata, Tapi sepertinya kamu masih tidak mengerti amarahku, Kinfei yang. Langsung. Pikirannya bergerak. Roh artefak tiba-tiba menjerit. Kontrak darah sama dengan teknik rahasia seperti segel perbudakan. Selama ada kontrak darah, dengan pikiran, roh artefak bisa terhapus. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar tidak takut kalau armor kilin akan menjadi artefak dewa biasa? Melihat Kinfei yang serius, roh artefak itu panik. Kinfei yang berkata tanpa ekspresi, artefak ilahi yang tidak patuh, saya lebih suka menghancurkannya. Jangan, 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 aku akan mendengarkan, aku akan mendengarkan. Roh artefak itu ketakutan, dan berteriak lagi dan lagi. Apakah begitu? Kata Kinfei yang. Ya ya ya. Aku akan melindungimu dengan hidupku. Roh artefak berkata dengan ketakutan. Pada saat ini. Saat itulah Kinfei yang berhenti, matanya penuh cibiran. Roh artefak belaka berani berteriak bersamanya. Dia benar-benar ceroboh. Kinfei yang berkata, pergi ke laut kiku. Ya. Roh artefak menanggapi dengan hormat, dan kemudian mengendalikan baju besi kilin, dan menghilang ke dalam tubuh Kinfei yang. Kinfei yang meliriknya, menggelengkan kepalanya, dan bersiap untuk meninggalkan dunia kura-kura hitam. Tunggu. Tapi tiba-tiba, dia mengerutkan kening, mengeluarkan kapak, dan menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Armor kilin tidak dapat mengenali tuannya karena kontrak darah leluhur iblis masih ada. Lalu kapak ini tidak bisa mengenali tuannya, apakah itu juga karena kontrak darah? Tidak. Saat pertama kali mendapatkan kapak, dia telah memeriksanya, dan tidak ada kontrak darah di dalamnya. Terlebih lagi, Zhao Tai Lai telah memperoleh kapak tersebut begitu lama, jika memang ada kontrak darah, dia seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Setelah merenung sejenak, Kinfei yang melepaskan indera rohnya lagi dan menuangkannya ke dalam kapak, ingin memastikannya lagi. Pada akhirnya, memang tidak ada kontrak darah di dalam kapak tersebut. Apa yang sedang terjadi? Gumam Kinfei yang... Para undet seharusnya tahu, tapi ketika dia bertanya, undet tersebut tidak mengatakan apapun. Dia tidak tahu apakah undet ini benar-benar tidak dapat berbicara, atau dia berpura-pura tidak dapat berbicara. Setelah merenung sebentar, Kinfei yang menutup matanya, dan persepsinya meluas tanpa batas. Saat itu, setelah membawa undet ke dunia kura-kura hitam, dia tidak memperhatikannya lagi, dan dia tidak tahu apa yang dilakukannya sekarang. Iya. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Saat berikutnya, dia muncul di gurun di atas pegunungan mayat hidup. Di bawah, sesosok samar sedang berkeliaran di kehampaan, seolah mencari sesuatu. Sosok samar ini adalah undet. Dan Kinfei yang menemukan bahwa dibandingkan sebelumnya, garis besar undet jauh lebih jelas. Kinfei yang mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Mayat hidup itu membeku, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei yang, sepertinya dengan semacam ketakutan. Kinfei yang melihat sekeliling, dan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, jangan bilang, kamu melahap mayat hidup di sini. Mendengar ini, undet segera menundukkan kepalanya, dan ketakutan di hatinya semakin kuat. Kamu benar-benar melahap undet di sini. Kinfei yang tercengang. Dia hanya menebak-nebak. Karena undet ini pernah melahap undet lain di dunia kuno sebelumnya. Sekarang, undet ini kebetulan berada di gurun pasir. Dan di gurun ini, tidak ada yang lain selain badai dan undet. Jika undet ini mengatakan bahwa dia sedang melahap badai, itu pasti mustahil. Jadi dia menduga itu sedang melahap undet. Kinfei yang maju selangkah dan mendarat di depan undet, dan bertanya dengan ragu, mengapa kamu melahap undet? Mayat hidup itu terdiam. Kinfei yang berkata, katakan alasannya, mungkin aku akan terus membiarkanmu melahap mayat hidup di sini, tapi jika tidak, aku akan membawamu keluar dari gurun sekarang. Mendengar ini, ketakutan para undet segera menghilang, tapi digantikan oleh sedikit kegembiraan, tapi di saat yang sama, sepertinya ada sedikit keraguan. Terima kasih telah menonton!